Sedangkan ini dipersilahkan masih dalam ruang sidang daring, tetapi saksi dan ahlinya itu diharapkan diminta untuk berada di luar ruang sidang daring. Setelah kita selesai memeriksa ahli dan saksi dari pemohon, maka ahli dan saksi dari pemohon keluar, kita kemudian berganti memeriksa saksi dari termohon. Begitu seterusnya pada waktu memeriksa saksi pihak terkait, saksi termohon dan saksi dari pemohon itu di luar persidangan daring. Meskipun kita tidak melihat atau tidak bisa memonitor dari sini, tapi kita akan mengetahui apakah saksi atau ahli dari para pemohon itu nanti di dalam kesaksiannya akan diketahui kita apakah itu dia mendengarkan kesaksian atau keterangan dari saksi sebelumnya atau tidak, itu akan ketahuan. Kita tahu tekniknya bagaimana dia menjawab. Nah oleh karena ini, oleh karena itu, itu berbahaya bagi keabsahan kesaksian saudara. Tolong kita disiplin, saya sudah menyampaikan. Pada waktu memeriksa saksi dari pemohon, maka saksi dari termohon dan saksi pihak terkait harus berada di ruang sidang daring, tidak berada di dalam dan tidak mendengarkan jalannya persidangan. Kita harus disiplin mengenai itu. Baik, kita mulai. Untuk yang pertama, memperkenalkan diri dari pemohon terlebih dahulu. Siapa yang hadir? Terima kasih yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hadir dari pemohon adalah kuasa ternama Arief Rahman, SH, dan Rudi Harmono, SH. Kemudian juga di para saksi di daring dan... Baik, itu yang pemohon. Maskernya supaya dipakai yang betul. Tadi sudah saya tekankan persidangan ini menggunakan protokol kesehatan secara disiplin dan tertip. Saya minta untuk tertip. Begitu juga yang berada di secara daring, harus memenuhi protokol kesehatan. Kita tidak mau terjadi kelas terbaru karena adanya persidangan di Mahkamah Konstitusi. Untuk itu tertip harus melaksanakan. Kalau itu punya pemohon, kalau maskernya sudah jelek, tidak baik, bisa diganti, kita punya banyak. Tapi bukan kalau pada waktu sekarang diganti, jangan besok mintanya. Baik. Termohon, siapa yang hadir? Silahkan. Terima kasih, Yang Mulia. Yang hadir secara luring, saya sendiri, Akmal Hidayat, SHMH, sebagai kuasa hukum. Kemudian prinsipal, Dr. Yusrial, SHMH, Divisi Hukum, KPU Kepupaten Solok. Kemudian yang hadir secara daring, rekan kami, tim kuasa hukum, Yuli Arman, SH. Kemudian prinsipal, insinyur garis MSI, ketua KPU Kabupaten Solok. Serta saksi yang hadir, tiga orang dari Bukitermohon. Terima kasih, Yang Mulia. Baik. Terima kasih. Terakhir itu pihak terkait. Nanti bawa seluruh berikutnya. Pihak terkait, siapa yang hadir? Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari pihak terkait, yang hadir, saya sendiri, Idham Hayat, di sidang luring, dan rekan kami, Isnaldi, Sardinah Hukum. Kemudian dalam sidang daring, yang hadir adalah M. Imam Nazib, kemudian Titin Fatima, Zul Fahmi, dan Ernie Rashid. Terima kasih, Yang Mulia. Baik. Pak Maslu, siapa yang hadir? Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Yang Mulia. Kami yang hadir, saya sendiri, Afri Memori. Satu lagi, sebelah kiri saya, Bapak Andri Junedi. Dan yang hadir secara daring, ada Pak Afrit, ada Ibu Nurhaidah Yeti, ada Bapak Romy Rindang Nahar, dan Ibu Rina. Terima kasih, Yang Mulia. Baik, terima kasih. Sekarang kita akan mendengarkan saksi pemohon dan ahli dari pemohon. Saya minta betul saksi termohon dan saksi pihak terkait untuk meninggalkan ruang sidang daring. Untuk itu, kita memulai dengan sumpah terlebih dahulu. ahli dari pemohon, Pak Nelson Siman Juntak. Tolong diandukan. Ya, agak ke tengah frame-nya. Frame sidang daring. Ya, oke. Sudah ada rohaniawan yang ada di situ? Silahkan, mendampingi Pak Nelson Siman Juntak. mana ini? Ya. Mana yang mendampingi sumpah rohaniawan atau pendeta? Mana ini? Sudah disiapkan kan undangannya? Pak Nitra sudah mengatakan. Nah, ya silahkan. Yang Mulia, Pak Doktor Manan, saya persilahkan untuk memandu sumpah Pak Nelson Siman Juntak. Baik, terima kasih, Yang Mulia. Pada ahli, agar mengikuti lafaz janji yang saya tuntunkan. saya berjanji sebagai ahli Ya, Pak Nelson supaya ditirukan bisa mendengar suara di sini. Anda dipandu oleh Yang Mulia Doktor Manan Mpesitompol. Tolong mic-nya dihidupkan. Diulangi. Ya, diulangi Yang Mulia. Baik. Saya ulangi agar mengikuti lafaz janji yang saya tuntunkan. Saya berjanji sebagai ahli saya berjanji sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Terima kasih. Baik, terima kasih, Yang Mulia. Bapak Doktor Manan. Terima kasih, Pak Nelson. Silakan duduk terlebih dahulu. Sekarang, saya akan memandu Sumpah Saksi Pemohon. Tiga orang. Bu Yolanda. Baik. Ya, agak-agak agak apa namanya agak dijarangkan ada jaraknya sedikit. Ya, segitu. Pak Riki Riko Namzah. Itu, Pak. Oke, Pak Arief Rahman, ya. Ya, terus yang membawa Al-Quran, siap? Ya, baik. Tolong Al-Quran di atas kepala yang disumpah. Di, agak di sampingnya, jangan di depannya. Agak di sampingnya. Nah, begitu. Supaya menirukan lafal Sumpah yang saya bacakan. Anda bersumpah menurut agama Islam, betul? Betul. Betul. Baik, tirukan. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohmanirrohim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai saksi, saya bersumpah sebagai saksi, akan memberikan keterangan, akan memberikan keterangan, yang sebenarnya, yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Tidak lain dari yang sebenarnya. Baik, terima kasih petugas yang membawa Al-Quran. Silahkan duduk. Sudah cukup? Silahkan, duduk kembali. Sekarang, kita akan dengarkan dulu ahli dari pemohon, Pak Nelson. Bikin yang mulia. Ya. Bikin lapor, saya, Ah Quat Lepono, kuasa tambahan dari pemohon yang sudah diberikan kuasa tambahan yang sudah masuk ke SKA. Ya, sudah, sudah surat, surat kuasa substitusi sudah diterima di mahkamah. Ya. Oke, silahkan. Baik, Pak Nelson Simanjuta. Anda mempunyai waktu 10 menit untuk menjelaskan keahlian saudara. Setelah itu nanti akan dilakukan pendalaman dari hakim dan kemudian pendalaman dari semua pihak. Kecuali dari bawah slow. Ya, silahkan. Pak Nelson, 10 menit waktu mulai sekarang. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saking konstitusi Yang Mulia atas permintaan pasangan calon Bupati dan wakil Bupati peserta pemilihan Bupati Kabupaten Solo tahun 2020 sebagai memohon dalam perkara persediaan hasil pemulihan tahun 2007 dan seputusnya dengan KPU Kabupaten Solo sebagai termohon. Atas kesempatan yang penulia berikan kepada saya saya mengucapkan terima kasih. Adapun tanggapan atau perterangan saya terhadap perkara tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, Pasal 157 Ayat 3 dan Ayat 9 Undang-Undang No. 8 tahun 2015 tentang perubahan Undang No. 1 tahun 2015 secara tiga menyatakan bahwa perkara perselisian penetapan suara hasil pemilihan diperiksa dan jadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai di bentuknya Badan Peralian Khususus. Kutusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan menikah. Tentang objek perkara perselisian tersebut telah diatur dalam Pasal 156 Undang-Undang No. 1 tahun 2015 sebagaimana juga ditegaskan dalam Pasal 2 Katuran Mahkamah Konstitusi No. 6 tahun 2020 tentang perubahan beracara dalam perkara perselisian hasil pemilihan yaitu objek perkara perselisian hasil pemilihan adalah mestilah dilaksanakan secara demokratis seperti pelaksanaan dikada pada umumnya dan seterusnya sebagai sebuah arena perhubungan kekuasaan yang sah atau yang dilembagakan hampir mustahil mengharapkan penyelenggaraan pemilihan tanpa konflik dan kecurangan fenomena seperti itu tidak hanya terjadi dalam penyelenggaraan pemilihan Indonesia melainkan juga di negara-negara lain yang menyenenggaraan pemilihan umum oleh karena itu untuk mewujudkan pemilihan demokratis diperlukan suatu rangka hukum yang paling sedikit memuat yang pertama ketentuan secara detail semua hal yang harus dilakukan dalam setiap tahapan pemilihan dan apa yang tidak boleh dilakukan berdasarkan ajas langsung umum bebas rahasia hidup dan adil yang kedua sistem pengawasan dalam arti luas untuk memastikan bukan saja bahwa semua ketentuan yang dilaksanakan melainkan juga untuk memastikan penghitungan soal dilakukan secara akurat sesuai pilihan para pemilih yang ketiga Pak Nesan itu teksnya agak diturunkan supaya kita disini bisa melihat muka saudara terima kasih mulia masker tetap dipakai Pak Nesan jangan dibuka ya mulia yang ketiga sistem keadilan pemilihan sebagai penanganan pelanggaran dan penyelitian singketa dengan prosedur cepat dan keputusan yang adil bagian keempat dalam peramorannya pemohon mengajukan kepada mahkamah untuk membatalkan keputusan KPU Kabupaten Solok nomor 255 dan seterusnya adapun alasan pemohon untuk meminta pembantangan tersebut diasarkan pada dari pemohon yang pertama pemohon mempertirakan akan meraih ikliman perlindungan suara tertinggi dalam pemilihan Bupati dan Wak Bupati Solok tahun 2020 apabila benar-benar diselenggarakan secara demokratis berdasarkan ajas langsung umum berkembang dan rahasia yang kedua dalam penyelenggaran pemilihan tersebut telah terjadi berbagai bentuk pelanggaran yang menciptalai ajas pemilihan demokratis sehingga mengakibatkan perlindungan suara pemohon berkurang dari yang semestinya dalam pokok perlindunganannya di bagian 4 angka 10 secara eksplisif pemohon juga menyatakan bahwa rendahnya perlindungan suara pemohon antara lain disebabkan oleh ambudadulinya penyelenggaran pemilihan yang dilaksanakan oleh pemohon serta limanya fungsi pengawasan penitian pengawas pemilihan yang kelima sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa salah satu kondisi yang harus diterpenuhi untuk terselenggaranya pemilihan demokratis adalah adanya jaminan perlindungan dan penghargaan yang setara terhadap setiap suara pemilih dalam hal ini bukan hanya keamanan dan kerasian surat pemilih suara pemilih yang harus dilindungi melainkan setiap suara pemilih yang telah diborikan melalui suara-suara juga harus terlindungi dari kerusakan sehingga teringat keadaan tidak sah serta harus dihitung secara akurat dari pemohon bahwa petugas KPPS merusak suara-suara sehingga menjadi suara tidak sah dalam pemilihan kuatina laki-laki soal tahun 2020 patutlah mendapat perhatian mahkamah dalam pemeriksaan pada sidang yang muda ini sebab dalam beragam kasus kecurangan baik pada pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah yang pernah terjadi di Indonesia selama ini perbuatan merusak surat suara pada saat proses penghitungan suara merupakan salah satu modus kecurangan yang dilakukan oleh petugas KPPS dengan maksud untuk memenangkan salah satu peserta pemilihan atau untuk mencegah salah satu peserta pemilihan memenangkan pemilihan kondisi tersebut bahkan telah menjadi alasan sosial istiris mengapa undang-undang yang mengatur tentang pemilu dan berikada selalu mengatur secara khusus kemungkinan perbuatan KPPS tersebut dihitungan suara pada saat penghitungan suara di TPS berbagai bentuk kecurangan yang berpotensi terjadi pada perusahaan pemutusan penghitungan suara TPS sejatinya dapat dicegah jika penyelenggara pemilu baik KPU dan badan tempat pemilu jauh-jauh hari menyadari adanya potensi kecurangan tersebut dan sedapat mungkin berusaha menjigamnya bahkan jika terjadi kecurangan terlanjur terjadi maka penyelenggara pemilihan harus mengambil langkah-langkah agar pelanggaran atau kecurangan tersebut tidak mencederai rasa keadilan pemilih dan tidak merusak legitimasi hasil pemilihan maka karena konstitusi yang mulia berkaitan dengan keberatan pemohon yang mendalirkan bahwa telah terjadi Pak Nelson itu maskernya dinaikkan lagi Pak Nelson supaya tertutup hidung dan mulutnya karena sambil membaca begitu Pak turun-turun sendiri ya yang mulia iya gak usah begitu bersemangat biar gak melotrok itu gak turun supaya kedengaran yang mulia iya silahkan dilanjutkan Pak Nelson dilanjutkan yang mulia berkaitan dengan keberatan pemohon yang mendalirkan bahwa telah terjadi perusahaan suara di sejumlah TPS dan mengakibatkan ribuan suara pemilih menjadi terasa dalam pemilihan upati Solo tahun 2020 kelemohon dalam dokumen jawaban tertulisnya di depan sidang makam ini telah menyatakan bahwa semua proses pemilihan tersebut sudah dilaksanakan secara demokratis berdasarkan agar selangsung umum diwet rahasia jujur dan adil sesuai dengan perkencuan pasal 2 undang-undang nomor 1 tahun 2015 dimulai dari penatapan mulai tahapan pertama program dan seterusnya pernyataan termohon tersebut menunjukkan betapa yakinnya termohon telah melaksanakan semua proses tahapan penyelenggaran pemilihan bupati Solo tahun 2020 dengan sangat baik dan tanpa cakat apakah benar dan demikian berdasarkan data rekapitulasi penghitungan suara pemilihan bupati Solo 2020 jumlah penyelenggaran terdaksa sebagai pemilih di kapal Solo sebanyak 265 95 orang yang terdiri dari 26 dan seterusnya dari seluruh pemilih tersebut yang memberikan suara hanya 175 994 pemilih artinya hanya 65 35 persen pemilih yang hadir memberikan suara di TPS angka ini jauh lebih rendah daripada karata-rata nasional pemilihan bupati tahun 2020 yang mencapai 77,52 persen kemudian masih menurut data hasil rekap KPU kalau dari 175 yang memberikan suara ternyata sebanyak 6.980 suara pemilih atau 3,97 persen dinyatakan tidak sah yang mulia secara teknis metode pemilihan suara dalam pemilihan bupati dan luar pimpati sebetulnya tergolong sangat sederhana yakni dengan cara mencoblo satu kali suara suara pada kolom yang tulisi nomor urut mas foto dan nama pasangan calon sebagai catatan peserta pemilihan bupati solok hanya 4 pasangan calon kemudian sebelum pelaksanaan penonton suara Ketua PPS wajib menjelaskan tata cara pemilihan suara ini kepada pemilih dengan kejuan agar pemilih tidak salah dalam menggunakan suaranya jika tidak ada hal yang luar biasa sebetulnya atau jika KPU menggunakan kebenangan yang yang baik terutama dalam hal merencanakan dan mengendalikan pelaksanaan seluruh tahapan pemilihan bupati solok mestinya jumlah angka persentase suara tidak sah tidaklah sedemikian yang besar sebagai perbandingan jumlah suara tidak sah dalam PPS 2019 secara nasional hanya mencapai 2,38% yang mudah suaranya tidak berbeda yang ketujuh terkait dari pemohon yang menyebut banyak pemilih mencoba suara dua kali dan pencoba suara oleh pemilih lain oleh KPU pemohon memberikan jawaban yang yaitu bahwa dari pemohon tidak benar mengada-ada dan hanya berasumsi namun apabila dilihat alasan-alasan dari permohon sebagaimana dimuat dalam dokumen resmi jawaban permohon yang sudah disampaikan kepada mantangan konstitusi justru banyak pernyataan yang membungkinkan atau tidak masuk akal diantaranya sebagai berikut yang pertama kasus di TPS 8 Negeri Selayo Kecamatan Kugung itu ada seorang pemilih yang mengaku sebagai pemilih di TPS 8 lalu oleh petugas KPPS-nya langsung diberikan tanda di nomor 161 tanpa memperhatikan nama orang tersebut lalu kemudian orang tersebut memberikan suara sempat dicegah tetapi sudah terlanjur memberikan suara di kota suara setelah memberikan suara pertanyaannya adalah apakah KPPS bisa menandai dalam daftar nomor daftar daftar hadir tanpa melihat nama orang yang bersangkutan karena itu bergembingan itu juga menunjukkan bahwa KPPS tidak berada dalam pekerjaan masih menggunakan penjelasan termohong dan ya dan seterusnya saya tidak terlalu panjang ya waktunya satu menit lagi Pak Nilsan disi persingkat akan mempersingkat bahwa dari jawaban-jawaban KPU menunjukkan bahwa banyak persoalan-persoalan yang terjadi dalam pemimpinan dan peningkatan suara menunjukkan bahwa sebetulnya pelaksanaan pelaksanaan pemimpinan pemimpinan dan peningkatan suara di pemimpinan Bupati itu tidak berjalan dengan baik banyak pelenggaran terjadi banyak remah remah yang terjadi demikian juga pengasuh milu yang menurut saya masih banyak yang tidak profesional dan kelihatan dari jawaban yang sudah disampaikan kepada yang mulia itu banyak sekali menunjukkan jawaban-jawaban yang hanya sepeda jawaban saya menyatakan bahwa bahwa yang seharusnya melakukan pengawasan yaitu melakukan penjagaan dan penindakan pelenggaran justru terlihat hanya sebagai berfungsi seperti pemantau pemilu jadi hanya mencatat apa yang terjadi tanpa ada upaya untuk menerusnya lebih lanjut kenapa seperti terjadi nah yang saya yang mau saya katakan yang mulia bahwa proses permutan suara sebagaimana dilakukan oleh pemohon bahwa permutan suara dan penghitungan suara di Kabupaten Solo itu saya melihat memang bahwa itu belum berlangsung secara demokratis belum tidak sesuai dengan ajaran pemilu makanya konstitusi yang mulia mencermati keseluruhan keterangan bahwa Sosolo tersebut dapat disipukan bahwa lembaga tersebut belum menjalankan fungsi pengawasan yaitu pencegahan dan penanganan pelanggaran iya terakhir kesimpulannya apa terakhir saya kesempat kesembilan sistem kejalanan pemilihan judisial pemilihan kepala daerah atau judisial elektronal sistem sudah tergantung dalam hukum-hukum pemilihan kepala daerah dalam sistem pemilihan itu mahkamah konstitusi menduduki posisi paling air sebagai lembaga pendidikan hukum hal itu dimaksudkan agar kemasalahan hukum yang terjadi namun tidak tertangani dengan layak sama proses penyelenggaraan pemilihan diharapkan tuntas dan hasilnya dapat diterima oleh semua pihak setelah melalui mekanisme penyelenggaraan hasil pemilihan di makanan konstitusi ini penetapan perolahan hasil pemilihan sebagai objek perkara bukanlah sebenarnya menyangkut perbedaan pendapat atau pengertian tentang penjumlahan angka-angka atau rekapitulasi suara pemilihan yang berhasil diperoleh masing-masing peserta pemilihan yang telah ditakonkan KPU dalam konsep pemilihan demokratis hasil penulian Kepala Derat tidak dapat dimisahkan dari keseluruhan perbuatan hukum baik yang dilakukan oleh pemilih dan peserta pemilihan maupun penyelenggaraan pemilihan selama proses pemilihan berlangsung yang dapat mempengaruhi perolahan selera tersebut maka konstitusi yang mulia demikian keterangan yang dapat kami sampaikan saya memohon maaf aduh ilah dari keterangan atau kata-kata saya yang tidak berkena terima kasih Jakarta 26 Februari 2021 terima kasih terima kasih Pak Nelson tidak ada kekurangan tapi kelebihan waktu itu 2 menit ya Pak Nelson tidak ada kekurangannya tapi malah kelebihan ada itu lebih 2 menit sekarang saya persilahkan dari hakim ada yang akan didalami ada Pak silahkan silahkan Pak Henny ya Pak Nelson satu saja Pak Nelson tadi Pak Nelson mengatakan amburadul kalau Pak Nelson sudah baca kan seluruh dari-dari permohonan ini sudah yang mulia sudah baca ya kalau Pak Nelson lihat disitu itu problematika yang dihadapi oleh KPPS pada pilkada yang sekarang ini sama tidak dengan KPPS pada pilkada sebelumnya ketika Pak Nelson masih sebagai bagian dari penyenggara pemilu mungkin berbeda-beda karakternya tergantung pada bagaimana KPPS disiapkan untuk dapat menjalankan tugasnya masing-masing lalu kemudian tekanan-tekanan mungkin juga datang dari sekretarnya itu juga mempengaruhi tapi yang pasti memang bahwa dari pengalaman Pak Nelson dari pengalaman Pak Nelson itu sebagai bagian dari penyelenggara pemilu pada waktu yang lalu itu problematika yang dihadapi dalam penyelenggaraan di tingkat KPPS itu sama enggak dengan yang sekarang ini dilakukan atau terjadi masih mirip-mirip kurang lebih masih mirip-mirip tapi saya tidak tahu fakta persisnya tapi secara umum bahwa problematika yang dihadapi oleh KPPS ketika saya menjadi yang kota bahwa sekarang itu masih belum tuntas masih mirip cukup Pak terima kasih Prof. Eni yang mulia sekarang pemohon dua pertanyaan maksimal silahkan kalau ada atau sudah cukup gimana pemohon sudah cukup ini satu pertanyaan Pak silahkan satu pertanyaan ya Pak Saksi Ali Pak Nelson ada pendalaman dari pemohon saya cuma ingin tahu pemohon Pak Ali atau mendapat Pak Ali dari sisi regulasi sebetulnya proses yang terdiri TPS diberdasarkan pengalaman Pak Pak Ali apakah dari sisi aturan itu membaik atau justru menjadi lebih kurang baik dari sisi aturan proses yang terjadi dulu dengan yang sekarang gitu silahkan Pak Nelson jadi dari sisi regulasi yang ada dulu sampai sama sekarang bagus mana Pak Nelson dari segi regulasi yang mulia sebenarnya tidak ada perbedaan itu sudah peraturan-peraturan KPU meskipun selalu tergitikan setiap menjelang pemilihan kepada daerah karena kita harus mengikuti undang-undang yang berubah tetapi mekanisme pemungutan dan penghitungan suara di TPS itu sebenarnya tidak baik berubah dan aturan untuk pemungutan dan penghitungan suara kita sebenarnya sangat lengkap itu dilakukan supaya tidak terjadi kecurahan-kecurahan di TPS itu jadi dibuat itu ketentuan-ketentuan yang terlapis mulai dari pendamparan pemilih yang harus membawa apa namanya undangan atau atau identitas lalu kemudian berlapis lagi dalam untuk bisa memberikan suara sampai nanti diserahkan suara oleh itu KPU dan kemudian masuk ke pemilih suara dan keluar cuman masalahnya sering sekali saya lihat memang bahwa di KPU itu tidak disiplin tidak mengikuti semua prosedur yang dilakukan oleh yang sudah diatur dalam peraturan KPU dulu pun sering terjadi seperti itu baik cukup ya izin yang mulia satu pertanyaan ada lagi katanya satu mengizin yang mulia saya ada pertanyaan yang daring yang daring yang daring atau yang disini ini yang daring yang daring oke silahkan itu micnya yang luring dimatikan itu itu masih nyala itu merah itu sudah mati masih hidup itu kayaknya merah itu enggak ya oke silahkan yang dari daring baik terima kasih yang mulia itu menanyakan dua poin kepada saksi ahli Bapak Nelson terkait keterangan ahli yang sudah diberikan Bapak Nelson dalam pendapat hukumnya yang sudah disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi di 1, 2, 3, 4, 5 di halaman 5 dan seterusnya pada poin-poin terkait dengan kasus-kasus yang disampaikan dan diberikan pandangan hukum oleh Pak Ahli tentang satu kasus di TFS 8 Nagari Selayu dua kasus tanda tangan pemilih yang selupa kemudian tiga kasus TFS 10 Nagari Selimpat Kecamatan Lembang Bumanti empat kasus di TFS 10 Nagari Singkara dan lima hampir setiap kasus jalan-jalan pelanggaran dari LKP terjadi di TFS bahwa terkait dengan praktik-praktik temuan dengan praktik temuan pelanggaran yang pemohon kami temukan di lapangan ini apakah menurut pandangan dari ahli memang papaya betul telah melanggar ketentuan pasal-pasal yang ada dalam peraturan pemilu kada 2021 yang kedua yang kedua yang kedua ini ada origen sekali yang menurut kami kalau begitu pembagiannya yang benar saya tadi sebelumnya sudah menyampaikan dua disini sudah satu Anda juga satu dijawab Pak Nelson silahkan baik terima kasih yang mulia apakah temuan-temuan itu melanggar aturan saya pikir kalau temuan itu terbukti dalam sidang yang mulia ini itu yang merupakan pelanggaran jadi seperti kalau ada terdapat lebih dari satu surat suara yang dimusak oleh KPPS dan kalau ada lebih dari satu orang pemilih yang memberikan lebih dari satu suara dalam satu TPS atau lebih dari satu TPS itu adalah merupakan pelanggaran terhadap peraturan pemilu dan kalau itu terjadi kalau itu terjadi sekali lagi kalau itu terjadi saya tidak mau pretensi bahwa itu sudah terjadi karena saya pikir itu tugas yang tugas sidang yang mulia itu untuk membuktikannya apabila terjadi itu merupakan pelanggaran terhadap pasal 112 ayat 2 undang-undang nama 1 tahun 2015 dan itu harus dilakukan penghitungan suara ulang terima kasih yang mulia enggak 1 112 itu penghitungan suara ulang atau pemungutan suara ulang Pak Nelson penghitungan suara ulang kalau pasal 37 ayat 373 itu apa pasal 373 undang-undang yang sama apa itu pasal 373 Pak Nelson saya tidak bawa undang-undang di sini yang mulia saya tidak tapi kalau dilakukan penghitungan suara ulang sudah pasti akan dikuti dengan penghitungan suara ulang sudah pasti dikuti dengan penghitungan suara ulang yang mulia baik sekarang giliran ke termohon 2 pertanyaan kalau ada kalau tidak ada ada yang mulia ada berapa pertanyaan satu saja yang mulia silahkan terima kasih yang mulia kepada saudara saksi ahli pertanyaan saya adalah bahwa saya ingin mengetahui pemahaman dan pengetahuan ahli tentang berita acara hasil pemilu ya bahwa faktanya seluruh saksi pasangan calon bupati dan wakil bupati tahun 2020 yang hadir menerima hasil penghitungan 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 suara di seluruh TPS dengan menandatangani berita acara dan sertifikasi hasil penghitung ke penghitungan suara dan tidak menyatakan keberatan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan disaksikan oleh pengawas TPS tidak ada sekeberatan satu pun menurut ahli bagaimana apakah ini sah atau tidaknya surat suara faktanya begitu semua seluruh TPS cukup ya ya cukup baik Pak Nilsan jadi semuanya sebetulnya sudah oke sudah ada beres apakah itu sudah clear atau masih bisa dipersoalkan silakan Pak Nilsan terima kasih yang mulia dalam pengalaman saya mengawasi tingkat TPS di berbagai daerah ada kalanya di tempat-tempat tersebut mungkin karena karena kekurang tahun dari para saksi begitu juga pengawas pemilu dan termasuk KPS nya sering sekali itu dilakukan yang penting sudah selesai yang penting sudah selesai dan mereka setuju bahwa itu sudah selesai jadi saya sudah sampaikan bahwa memang tingkat pengahaman para petugas kita di tingkat bawah itu masih sangat kurang kemudian ada juga di berbagai tempat yang saya temukan di bawah ada juga staksi yang kemudian selalu akan meneratangani berita cara penemutan penghitungan suara padahal sebetulnya dia pun tidak ada di sana dan juga mengatakan bahwa kalau ada misalnya protes dia bisa menerima begitu saja jadi memang belum sempurna di bawah baik Pak Nelson saya nambah sedikit yang pertanyaan pihak termohon ya jadi begini di tingkat TPS clear di tingkat PPK clear di tingkat kabupaten clear tidak ada persoalan tapi setelah itu ya baru ditemukan satu persoalan misalnya tapi belum sampai ke tingkat kabupaten jadi di tingkat TPS itu pasangan saksi semuanya sudah tanda tangan panwas juga sudah mengiakan selesai kemudian di tingkat PPK juga begitu pada waktu mau diajukan ke tingkat kabupaten rekapitulasi baru ditemukan persoalan bagaimana ini bisa memungkinkan gak secara prosedur formal yang mulia itu tidak tidak perlu dipersoalkan tetapi kalau memang masih ada persoalan-persoalan di tingkat kabupaten tidak diselesaikan dan mestinya tingkat kabupaten harus menyelesaikan supaya diselesaikan dengan baik sehingga tidak semuanya persoalan-persoalan yang terjadi itu kemudian dibawa ke mahkamah konstitusi oke demikian yang mulia baik terima kasih dari yang mulia Pak Manan ada silahkan terima kasih mulia kepada saudara Nelson dengan pengalaman yang ada pada saudara ya dalam penyelenggaran pemilihan umum ataupun pikiran seperti ini nah kalau kita lihat di dalam penyelenggaraan pengawasan kemudian juga KPU sebagai penyelenggara dimana bawah setelah membuat suatu rekomendasi misalnya kemudian apakah KPU itu harus melaksanakan rekomendasi itu atau boleh berpendapat lain dari rekomendasi itu dan bagaimana tanggapan saudara apakah KPU boleh berpendapat lain atau harus sama dengan apa isi rekomendasi dari bawah situ silahkan silahkan terima kasih mulia rekomendasi bahwa seluruh ditindak lanjuti bukan harus dikerima ya ditindak lanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan jadi kalau semuanya sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan KPU tinggal menyampaikan bahwa sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan terima kasih mulia oke cukup ya mulia baik sekarang dari biaya terkait ada yang akan ditambahkan pedaleman atau cukup hanya untuk yang dari luring saya ada satu nanti mungkin ada dari daring mungkin kalau ada yang menambahkan yang mulia dari daring dari biaya terkait dari daring ada enggak tidak ada tidak ada ya baik kalau begitu masih ada satu slot untuk tadi dari pemohon yang masih akan silahkan ya silahkan terima kasih yang mulia kepada ahli kami mau menanyakan terkait adanya praktik pembukaan petak suara yang dilakukan oleh KSO Kabupaten Solok tanpa melibatkan undangan atau panggilan kepada sahabat itu bagaimana menurut ahli dan petugas yang lain sebelum saya lihat saya mau banyak jadi Pak Nelson saya bertegas ya pertanyaan ini terdiri banyak persoalan setelah selesai itu ya persoalannya dibawa ke Mahkamah Konstitusi KPU itu membuka kotak suara membuka kotak suara dalam rangka untuk kepentingan pembuktian termohon di persidangan mahkamah tapi kan ada syarat pembukaan kotak suara ya syaratnya menghadirkan misalnya Bawaslu menghadirkan petugas keamanan di situ menghadirkan saksi-saksi nah dalam hal saksinya kalau sudah kalah nggak mau dateng jadi ada saksi mestinya yang menang pasti mau dateng yang pihak terkait itu tapi saksi pemohon untuk apa saya sudah kalah nggak dateng apakah pembukaan kotak suara itu masih tetap sah menurut peraturan atau tidak silahkan Pak Terima kasih yang mulia secara normatif sebetulnya pembukaan kotak suara itu harus dilakukan pada pada tingkatan yang pada tingkatan rekapitulasi penghitungan suara tapi memang pengalaman selama ini pun KPU juga diprotes tapi saya pikir saya kira yang mulia juga telah menerima itu bahwa KPU boleh membuka kotak suara sepanjang sepanjang pembukaan kotak suara itu disadiri oleh badan pengawas pemilu dan saksi-saksi peserta pemilu itu sebenarnya salah satu syarat tapi itu pun tidak diatuk dalam peraturan undang-undang cuma menurut saya KPU selama ini tidak belajar dari pengalaman selama ini bahwa pembukaan kotak suara setelah penetapan hasil pemilihan itu masih sering dilakukan padahal sebetulnya kalau memang diperkirakan akan dilakukan atau masih ada sidang berikutnya mestinya KPU sebelum kotak suara ditutup itu sudah harus dipisahkan dokumen-dokumen yang tidak perlu harus dimasukkan ke kotak suara oke terima kasih kalau begitu ya terima kasih Pak Nelson yang sudah memberikan keterangan di persidangan Mahkamah Konstitusi yang dihadirkan oleh pihak pemohon silahkan Pak Nelson untuk bisa meninggalkan ruang sidang taring sekali lagi terima kasih terima kasih sekarang kita menginjak ke pemeriksaan saksi dari pemohon Ibu Yoce Yolanda kemudian Pak Riki dan Pak Arief Rahman silahkan berada di tempat persidangan ruang taring ya Anda dihadirkan oleh pemohon ini pemohon yang mau di pereksa siapa dulu Ibu Yoce dulu oke Ibu Yoce dulu ya ini yang akan diperiksa Ibu Yoce dulu ya Ibu Yoce pada waktu pilkada jadi apa saya maaf yang mulia saya jadi Koordinator Jorong Nagari Selayo Ibu Yoce jadi apa Julangi Koordinator Jorong Nagari Selayo yang mulia Koordinator apa Koordinator Jorong Nagari Selayo Koordinator saksi Koordinator apa Koordinator apa Koordinator saksi Koordinator saksi di tingkat Jorong Jorong Nagari Selayo Nagari Selayo di Desa Jorong Nagari Selayo itu ada berapa TPS 36 TPS yang mulia 36 TPS di Nagari Selayo ada 36 TPS tapi di Jorong di Lenggang Tanah ada 11 TPS yang mulia Anda itu di Jorongnya atau di Desa Selayonya di Jorongnya yang mulia di Jorongnya kalau di Jorongnya ada berapa TPS 11 TPS yang mulia 11 TPS betul Anda di 11 TPS itu berkedudukan di mana Anda yang menyaksikan itu di mana TPS mana apa 11-11nya Anda tahu semua untuk semua saya tidak tahu yang mulia tapi Anda tahunya di mana di TPS mana saya waktu itu ada di TPS 08 yang mulia Anda di TPS 08 betul karena begini kan saksi itu adalah yang mendengarkan yang melihat yang menyaksikan langsung terjadinya satu peristiwa di situ Anda tadi koordinator berarti ada yang Anda akan laporkan itu berkenaan tidak Anda lihat sendiri tapi itu laporan dari teman-teman yang lain gitu ya betul karena sebagai koordinator saya tidak hanya di satu titik yang mulia dan saya pun mendengar laporan di TPS 08 jadi laporan ya baik kalau yang Anda dengar sendiri itu di TPS 08 ya betul yang mulia oke ini yang akan Anda laporkan itu yang di mana yang Anda mendengar sendiri melihat sendiri menyaksikan sendiri Anda alami sendiri atau yang berdasarkan hasil laporan yang saya dengar dan hasil laporan yang mulia oke soalnya begini hakim itu nanti punya penilaian sendiri atas apa yang disaksikan sendiri dengan apa yang dilaporkan itu hakim mempunyai penilaian sendiri nah sekarang Anda mau melaporkan yang mana memberikan kesaksian yang mana yang saya dengar atau saya harima laporan oke sekarang yang pertama yang Anda menyaksikan mendengar sendiri di TPS 8 itu ada peristiwa apa ketika saya ada di TPS 08 karena saya sebagai koordinator jadi saya mengantarkan konsumsi untuk para saksi saya yang mulia nah ketika saat itu saya ada di sana saksi dalam 01 terkhususnya tidak berada di tempat karena beliau mendatangi orang sakit didampingi satu orang Vanuas satu orang Limas dan satu orang anggota KPPS yang mulia ini begini sekarang sebelumnya supaya sebentar saya akan meminta informasi terlebih dahulu Anda itu sebagai koordinator di TPS 8 itu Anda itu sebagai saksi mandat atau sekedar koordinator sekedar koordinator sekedar koordinator kalau sekedar koordinator berarti Anda tidak masuk dalam ruang TPS 8 berada di luar berada di luar Anda berada di luar itu berapa meter dari tempat pemungutan suara 2 meter ya 2 meter oke Anda 2 meter jadi bisa melihat seluruh rangkaian yang terjadi di situ mulai dari pemilih mendaftar pemilih dikasih surat suara pemilih masuk bilik suara pemilih memasukkan ke kotak suara dan pemilih kemudian cap jarinya itu Anda menyaksikan secara langsung menyaksikannya mulia oke yang akan dilaporkan ini ada seseorang yang sakit terus orang yang sakit orang yang sakit itu nggak bisa nyoblos di situ tidak bukan itu yang akan saya laporkan yang mulia gimana ya jadi ketika saksi saya yang ada di dalam saksi 01 yang kenal pajar mau warna ya itu beliau mendatangi orang sakit didampingi satu orang limas satu orang panuas dan satu orang satu anggota KPPS itu mendatangi orang sakit ketika kejadian nah yang akan saya laporkan yang mulia itu adalah ada satu pemilih satu pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya tetapi menggunakan hak pilih orang lain ketika saksi saya tidak berada di tempat dan yang menggunakan saksi orang lain itu adalah adek kampung saya sendiri yang bernama Dewi Sudirla jadi satu pemilih yang datang tadi sudah menggunakan pilihnya kita urutkan Bu Yocer kita urutkan baik ya kita urutkan jadi pada waktu itu ada satu peristiwa ya ada seorang yang sakit mau diminta untuk coblos sehingga ada para petugas yang datang ke tempat orang sakit itu betul tapi proses di TPS itu tetap berjalan tetap berjalan nah tetap berjalan kemudian terjadi peristiwa apa terjadi peristiwa ada satu pemilih yang tidak menggunakan hak pilih dia tetapi menggunakan hak pilih orang lain kok bisa tahu kok bisa tahu orang ini mendaftarnya dia menunjukkan KTP-nya menunjukkan formulir C undangan atau bagaimana saya tahu peristiwa ini ini yang tadi yang akan saya sampaikan itu saya mendengar laporan yang melihat oh ini laporan tapi ketika itu terjadi memang saya mengantarkan konsumsi untuk saksi saya dia tidak berada di tempat yang melihat oke ini siapa tahu namanya yang mencoblos bukan atas namanya sendiri tahu namanya tahu yang mulia siapa namanya Bapak Yosra Mulyadi Bapak siapa Yosra Mulyadi oke tolong itu dicatat ya baik dia memang penduduk disitu penduduk disitu yang mulia dia terdaftar di DPT dia harusnya mencoblos di DPT 10 yang mulia dia mestinya nyoblos terdaftar di DPT mana maaf di TPS 10 yang mulia TPS 10 ya betul oke anda kok tahu persis kalau sebetulnya dia di TPS 10 iya saya tahu persis yang mulia dia harusnya di TPS 10 karena anda kenal sama Bapak ini kenal yang mulia kenal dia terdaftar di TPS 10 tapi datang ke TPS 8 betul terus dia nyoblos pada waktu dia masuk diberi surat suara anda lihat saya tidak lihat yang mulia tidak lihat pada waktu dia mencoblos anda lihat saya tidak lihat pada waktu bapak ini memasukkan ke kotak suara anda lihat saya tidak lihat kok tahunya dari mana kalau laporan yang tadi saya sampaikan laporan yang mulia iya iya betul itu sudah tadi saya sudah tahu ya itu sebetulnya terdaftar di TPS 10 tapi dia mencoblos katanya menurut keterangan mencoblos di TPS 8 tapi saya tanya dia itu waktu dikasih surat suara anda tidak tahu waktu dia masuk ke kotak bilik suara anda tidak tahu waktu dia memasukkan surat suara yang sudah dicoblos dari bilik suara anda juga tidak tahu gitu kan tadi betul kan betul nah terus sekarang anda tahunya karena keterangan orang betul saya mendapat laporan siapa yang laporkan kepada anda siapa namanya itu adalah tim saya yang melihat timnya namanya siapa ibu marlisma ibu marlisma ibu marlisma ibu marlisma ibu marlisma ibu marlina oke ibu marlina ini siapa dia tim pengawas saya di lapangan di TPS 08 oh dia pengawas lapangan atas nama sodara tim sodara yang berada di TPS 08 08 iya dia tugasnya ngawasi di mana di TPS 08 itu jadi saksi mandat di situ iya betul dia saksi mandat iya saksi mandat yang berada di dalam ruang TPS itu atau dia saksi luar mohon maaf yang mulia untuk saksi mandat yang di dalam itu pajar maulana yang tidak berada di tempat tetapi ibu marlisma itu adalah saksi luar saya yang mulia saksi luar jadi ibu marlina itu saksi luar ya oke apalagi yang akan anda sampaikan sudah satu lagi untuk TPS yang diberada di Selayo yang mulia itu adalah TPS 28 yang mulia TPS 28 TPS 28 Selayo Kecamatan Tukuh Anda katanya tadi hanya mengkoordinasikan 11 TPS Apakah TPS 28 ini termasuk yang anda koordinasikan iya untuk secara umumnya di Selayo itu saya mencakup yang mulia ya ini kalau TPS 28 tentunya kan lebih jauh dari tempat anda kan tidak terlalu jauh yang mulia berapa jaraknya antara TPS 08 yang anda disitu dengan TPS 28 jaraknya sekitar ada 2 kilo lebih ya mulia berapa 2 kilo walau kalau 2 kilo kan laporannya juga jelas tidak jelas itu memerlukan waktu 2 kilo naik sepeda motor saja bisa 10 15 menit gimana jadi anda mendapat laporan di TPS 28 iya betul gimana laporannya di TPS 28 ada 2 orang pemilih yang bernama si Guarnelis dan yang kedua itu ada namanya Satria Adekutra yang melihat ketika mereka datang ke TPS setempat atau TPS 28 ini anda mendapat laporan dari siapa dulu dari tim saya juga timnya namanya siapa itu namanya Bapak Anas siapa Bapak Anas Bapak Ana Anas Anas Bapak Anas itu melaporkan kepada anda ada 2 orang di TPS 28 datang mencoblos betul yang bernama Ibu Armelis dan Satria Adekutra ketika mereka datang ke TPS 28 tersebut mereka tidak bisa memilih karena absensi atau daftar hadir mereka sudah ada yang menandatangani yang melihat oke ini Ibu 2 orang ini datang ke TPS 28 pada pukul berapa ini pada pukul 1 lewat 20 ya mulia kalau sudah pukul 1 sudah lewat kan sudah ditutup TPS nya tapi itu habis istirahat ya mulia kalau sudah pukul 1 istirahat itu kan anda tahu kan pemungutan suara itu dimulai pukul berapa dari pukul 8 yang mulia pukul 8 selesai pukul berapa yang di TPS itu selesai jam 2 lewat yang mulia jam 14 lewat 2 lewat termohon itu benar tidak TPS masih buka pukul 8 tidak benar jadi tidak ada itu TPS tutupnya pukul 1 semua di seluruh Indonesia TPS tutup pukul 13 00 sesuai dengan waktu setempat nah ini kok pukul 2 masih ada betul nanti dicek ya untuk yang DPTB pun diberi kesempatan nyoblos pukul 12 sampai pukul 1 ya kan jadi yang lewat pukul 2 sudah tidak ada lewat pukul 1 sudah tidak ada betul kan termohon jawab betul ya ya itu saja begini orang yang masuk di dalam DPT boleh nyoblos pada pukul dibukanya TPS itu sampai terakhir pukul 1 orang yang memilih tidak terdaftar dalam DPT boleh memoblos diberi kesempatan setelah pukul 12 sampai pukul 1 pemilih pindahan juga maksimal 12 sampai pukul 1 lah kok ini pukul 2 nanti saya cek apa masih betul ada di termohon ya ada enggak itu gimana mohon maaf 1.30 yang mulia 1.30 betul 1.30 pun sudah lewat itu kalau 1.30 mau nyoblos ditolak ya memang betul sudah selesai tetapi bukan ditolak karena absensi mereka sudah ada yang menatakan nah sekarang begini persoalannya itu satu dua orang ini ditolak karena sudah lewat pukul 1 kemudian jika tahu kalau atas namanya itu sudah dipakai oleh orang lain iya kok tahu kalau itu dipakai orang lain gimana kok bisa tahu tahunya dari mana saya mendapat laporan dari tim yang Bapak Amat tadi yang mulia laporan dari tim Pak Amat tadi iya betul Pak Amat itu tahunya dari mana kalau itu dua orang itu sudah dicobloskan Bapak Anas yang mulia mohon maaf bukan Bapak Anas oh Bapak Anas Bapak Anas yang mulia Anas Bapak Anas itu tahunya dari mana dia menerima laporan juga karena dia laporan 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 kacau ini makanya itu sebetulnya saksi itu lebih tepat yang melihat yang melihat menyaksikan merasakan sendiri ini kalau laporan Anda mendapat laporan dari Bapak Anas Bapak Anas mendapat laporan dari orang lain orang lain ini mendapat laporan dari orang lain lagi ini gimana nilai kesaksiannya dalam persidangan mohon maaf yang mulia karena saksi kita dibatasi hanya tiga oh iya tapi masih bisa tiap TPS itu ada saksi mandat yang terdiri dari dua orang betul ya KPU mulia jadi pasangan calon itu boleh menempatkan di seluruh TPS di wilayah kabupaten itu satu TPS dua orang satu saksi mandat yang berada di dalam satu saksi mandat yang ada di luar kalau yang ada di dalam kemudian dia berhalangan sebentar mau ke toilet digantikan saksi yang dari luar begitu betul ya termohon betul ya jadi anda tidak bisa mengatakan alasan tidak ada saksi yang bisa ditempatkan karena dibatasi tidak ada pembatasan boleh ya gimana ini perusahaan yang di TPS 28 ini dari mana pemohon gimana apa itu disamping saksi itu ada video juga yang kemudian kita akan tampilkan dari apa video video wacara dengan sekarang yang membuat video siapa yang bersangkutan saksi saksi mendatangi pemilih yang bersangkutan untuk menanya kebenarannya dan membuat video langsung video ini video dari kesaksian orang itu iya video dari pemilih yang tidak bisa memilih di TPS itu iya tapi mau tadi kan saya tanyakan dia tahu kok ini dia tidak memilih dan suaranya sudah dipakai orang itu dari mana kalau dia di video saya tidak bisa memilih karena saya sudah lewat waktu itu kan bisa aja tapi paunya kalau ada nama dia dipakai orang lain itu dari mana mungkin bisa saya ini saksi pemilih yang namanya ibu warni nanti anda anu waktu bisa untuk memberi kesempatan tapi ini coba nanti bergiliran tapi ini akan anukan coba silahkan anda tanya yang ke dia supaya clear silahkan saudara saksi ya bisa mendengar ya ibu warnili yang tadi pemilih yang di TPS 28 dan anaknya itu tahu bahwa dia sudah ada tangan tangannya dalam daftar hadir itu dari siapa tadi sudah saya tanya kan dia tidak tahu saya hanya ingin menyampaikan yang mulia bahwa pada saat datang ke TPS dia melihat ketika akan mengisi daftar hadir namanya sudah ada yang tanah tangan langsung pemilih itu yang melihat bukan dari orang lain ya iya tadi kan saya juga tanya dia begitu kan sama kan yang anda tanyakan jadi saya ulangi ya Bu Yose ya Bu Yose Bu Yose itu tahu kalau dua orang itu ibu dan anak datang ke satu TPS TPS 28 itu tidak bisa memilih karena waktunya datangnya sudah terlambat 1330 ya kan betul betul terus dia tidak bisa jadi memilih tapi ternyata dia mengetahui enggak kalau namanya sudah dipakai dia mengetahui yang mulia dari siapa dia tahu melihat dimana dia datang langsung ke TPS itu yang mulia datang ke TPS tahu dari mana kalau namanya sudah dipakai itu langsung datang ke TPS dan langsung melapor ke petugas tetapi petugas langsung bilang ibu tidak bisa memilih karena datang hadir ibu sudah ada yang menandatangani ya baik stop begini sekarang terpemohon itu TPS nya 28 iya yang mulia jadikan bukti jadikan bukti itu bukti P berapa coba P3 P15 P16 coba P berapa karena ini dua orang ya ya P berapa P14 dan P15 yang mulia itu ada P14 dan P15 itu kita hadirkan buktinya bukti C pemberitahuan KWK ditambah ditambah juga dengan video tadi yang mulia kalau videonya itu gak bernilai P14 dan P15 dan P15 ya ini hanya C C undangan C pemberitahuan yang mulia C undangan tapi di daftar hadirkan mestinya Anda menunjukkan daftar hadir kalau C undangan ini memang dia tidak memilih bisa saja dipakai dia tidak memilih dia tidak memilih karena waktunya lewat sehingga C ini tidak dipakai dia nah sekarang dipakai untuk bukti Anda tapi yang penting adalah di dalam daftar hadir di TPS itu apakah betul dipakai orang atau tidak kalau ini kan C undangan ini karena dia datang lewat waktu tapi dia berarti tidak diterima tapi yang jadi masalah adalah apakah di betul namanya dia dua orang itu dipakai oleh orang lain atas Ijin yang mulia Bu Satria dan Bu Warneles iya ijin yang mulia gimana iya daftar hadir sudah kita coba minta tapi memang tidak bisa diberikan oleh tuh saksinya kan Anda punya saksi mandat betul betul yang mulia tidak boleh diambil gambarnya atau difoto karena memang ada aturan KPU yang tidak membolehkan sehingga kita juga kesulitan untuk mendapatkan dapat hadir dari seluruh TPS KPU Ijin yang mulia masing-masing saksi kita sudah berikan DPT di DPT itu semua saksi menceklis dan mendandai setiap pemilih yang hadir di TPS terima kasih yang mulia betul yang mulia tapi tetap tidak daftar hadir namanya karena daftar hadir itu langsung sekarang begini termohon menghadirkan daftar hadir di TPS ini yang dipersoalkan ya daftar hadir sudah kejadikan sebagai alat bukti yang mulia ada ada dimana itu di T36 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 dan cukupkan ini di TPS TPS 28 ini daftar hadir di TPS 28 betul yang mulia oke tolong bukti T T36 ya jadi ini kalau begini loh ya Bu Bu Yodja kalau Anda itu memberi kesaksian di bawah sumpah kalau ternyata ini bohong Anda bisa dituntut di pengadilan atas sumpah palsu ya saya siap kemulia tapi karena saya memberi kesaksian yang sebenar-benarnya makanya tadi mohon maaf Bapak Hakim tadi ingin memberikan video yang ada ini yang atas nama ini dipakai ini yang dari bukti permohon yang ada ini atas nama Bapak ini atas nama ini jatuh ya yang plus nggak buktinya CETE berapa T36 itu bukti daftar hadir TPS 28 TPS 28 ada dua ibu dan anak ini di dalil permohonan permohon itu tidak disebutkan yang mulia tapi ini ada nggak itu ada nomornya itu bisa dicari sebentar sebentar kita tarik ada nomornya ditarik dengan nomornya ini masalahnya itu nggak Anda dengar sendiri tapi laporan-laporan gitu loh ini kelemahan kesaksian yang laporan-laporan itu begitu izin yang mulia mohon maaf tetapi laporan yang saya dengar itu dan bisa saya akan menjawabkan beserta bukti video yang ada yang dia ini yang Anda jadikan bukti coba maju ke sini salah satu ini aja yang ngomong aja supaya yang jelas termohon maju sini pihak terkait maju sini ini tadi ya ini tadi termohon mengatakan buktinya bukti T36 ini bukti T36 ya kemudian yang diajukan di sini namanya siapa tadi namanya siapa Bu Ibu Ibu Warnelis dan Satria Adeputra yang mulia Satria Adeputra ini ya Satria Adeputra ini ada nama Satria Adeputra Salayo tidak memilih tidak ada tanda tangan ini lihat ya tidak ada tanda tangan ini yang asli coba sama ya yang satu itu coba Anda bisa cari dulu juga Warnelis 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 ini ada tanda tangan kalau Warnelis ya ini ada bukti-bukti semua jadi kita bisa cek dan recek gitu loh ya ya jadi satu yang Satria itu tidak memilih tidak ada memilih nah ini kan jelas kan yang memilih itu yang Warnelis dan di dalam dalil itu tidak disebutkan namanya sekarang sudah kita bisa cek ya baik apalagi yang akan disampaikan Bu Yoto mohon maaf yang mulia tetapi pada kenyataannya tidak tidak usah mohon maaf mohon maaf mohon maaf saya sudah habis silahkan langsung saja Ibu Warnelis tidak memilih yang mulia oke berarti hanya satu itu ya dan Satria juga tidak memilih Satria itu tidak memilih tapi menurut Anda tadi namanya dipakai kan gitu dua-duanya kan betul tetapi tidak yang mulia tidak ada mereka memilih kedua-duanya dan tidak mereka tanda tangani loh-loh gimana tuh ini Anda itu gimana Satria juga tidak ada menanda tangani Ibu Warnelis juga tidak ada menanda tangan lo tadi katanya begini Ibu Warnelis dan Satria datang ke situ waktunya sudah lewat setelah datang sudah lewat dia tidak bisa memilih tapi dia tahu di situ namanya dipakai untuk memilih gitu kan iya betul ternyata sekarang begini ternyata nama dia dia disitu tidak tanda tangan jadi namanya tidak dipakai gitu loh tetapi dia memang datang ke TPS 28 dan dilarang oleh petugas untuk memilih karena iya tapi Anda gini loh gimana sih Anda itu ngudeng apa enggak sih jadi Anda mengatakan begini sebentar Anda mengatakan ini saya jadi lapar ini tadi sudah makan hanya ngurusi Anda saja jadi Anda datang ke TPS itu si Warnelis sama Satria datang ke situ waktunya sudah lewat 13.30 terus dia ditolak enggak bisa memilih tapi ternyata menurut Anda tadi ada berita atau Anda mendapat penjelasan dia nama dua orang itu dipakai iya toh iya betul ya mulia nah nama dipakai setelah dicek di tanda tangan daftar hadir enggak ada tanda tangannya atas nama Satria mohon maaf yang mulia bisa melihat bukti video dari kami tolong diterangkan ini jangan video video itu untuk apa yang penting ini loh bukti fisik ini loh bukti fisik tertulis ini loh didaktar hadirnya itu natas nama Satria tidak ada tanda tangannya dan tanda dengan orang lain juga enggak ada itu kosong enggak ada yang tanda tangan berarti dia tidak memilih memang tidak memilih namanya tidak dipakai orang lain nah videonya video apa video orang memilih atas nama Satria kalau apa kok tahu atas nama Satria om tidak ada anunya cukup ya mulia ya iya sudah clear ya silahkan sudah selesai Bu Yosa akan menyelaskan apa lagi sudah dua ini kan ya terima kasih sekarang kita ke Pak Riki ya terima kasih yang mulia terima kasih ya Pak Riki pada waktu pilkada jadi apa koordinasi koordinator saksi kecamatan lembabu manti yang mulia oke kecamatan kalau koordinator kecamatan itu mestinya yang dijelaskan hanya rekapitulasi di tingkat kecamatan itu yang anda dengar ya kan anda berada di hadir di rapat pleno rekapitulasi di kecamatan kan betul yang mulia akan menjelaskan apa akan menjelaskan keberatan saya yang mulia di waktu penghitungan suara pada tanggal 11 Desember di awal penghitungan terjadi persoalan-persoalan yang menurut kami penuh dengan kejanggalan ya sebentar sebentar kita runutkan ya yang mulia ini kita runutkan logikanya ya anda sebagai saksi mandat di rekapitulasi tingkat kecamatan kecamatannya namanya kecamatan apa lembah gumanti lembah gumanti baik lembah gumanti itu terdiri dari berapa TPS kecamatan ini yang mulia berapa 132 132 TPS nah sekarang anda itu keberatannya di TPS mana TPS 6 9 dan 11 yang mulia 3 TPS TPS 6 TPS 9 TPS 11 baik anak hari salimpah ya anak hari salimpah keberatannya karena apa karena di waktu kita meng-inputkan jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah surat-suara terpakai itu tidak cocok dan kemudian tidak klok antara suara itu sekarang kita bahas satu per satu ya 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 TPS 6 ya di TPS 6 ada saksi saudara yang hadir disitu ada namanya siapa saksinya saya lupa yang mulia lupa saksinya lupa anda apal perolehan suara di TPS 6 lupa ya yang mulia ya lupa lagi ya perolehan suara pasangan calon nomor 1 2 3 4 lupa ya mulia aduh lupa semua gini itu mau teksian apa ini lupa lagi yang ingin saya persoalkan adalah sistem serekap yang menjadi merah waktu itu yang mulia enggak ini saya cek anda tahu betul apa enggak waktu rekap itu disitu ini kan datanya berasal dari sini dulu memang betul saya tidak menyaksikannya di TPS tersebut yang mulia lupa anda bisa keberatan disitu itu karena apa karena sistem serekap yang menjadi merah di waktu perbedaan jumlah data pemilih dan pengguna hak hak pilih waktu itu yang mulia yang rekap itu siapa antara yang anda punyai saksinya dengan yang kenyataannya yang dibuka di kotak suara itu yang enggak sesuai yang saya punya yang mulia yang anda punya dengan yang ada di dalam kotak itu beda ya yang mulia yang dipercaya yang di dalam kotak yang dipercaya oleh kita kan yang ada di dalam kotak kalau rekap sodara nulisnya dimenangkan pasangan sodara bisa juga izin yang mulia gimana ya karena ada sistem serekap yang merah itu maka kami mencoba untuk meminta kembali membuka hasil rekap sebentar sekarang begini kita cocokkan aja termohon menghadirkan bukti TPS 6 Negeri Salim 4 kita hadirkan yang mulia kita hadirkan coba coba disini bawa sini ya TPS 6 TPS 6 Negeri Salim 4 ya bukti di T44 itu C hasil T44 pemahan menghadirkan bukti TPS 6 kalau itu tidak anu tidak yang mulia oh tidak ya ini kalau diizinkan yang mulia kita bisa memperlihatkan yang asli C hasil plano iya sekarang jadi ini C1 plano ini diambil ini kita cekkan gampang jadi mohon izin yang mulia yang dipersoalkan oleh saksi itu sebetulnya ketika rekap jadi rekap enggak ini tadi sebentar itu kan Anda ini saksi Anda tadi ditanya menurut hasil rekap yang dilakukan oleh tim sukses saksinya dia itu berbeda dengan rekap yang ada di dalam kota nah sekarang instrumen untuk nyotokan berarti kan yang ada disini bukan itu maksudnya yang mulia gimana tadi itu kan menurut saudara kurang apa kurang paham juga pertanyaannya tadi tuh kok bisa gitu udah jelas kok ini yang kita cek tuh ini ini tuh instrumen yang paling otentik tuh ini loh iya betul yang mulia tapi bukan itu yang dimasalahkan apa yang dimasalahkan yang dimasalahkan adalah ketika PPK melakukan input yang berasal dari hasil sesuatu kenyamatan hasil sesu kalau situng itu tidak bisa dibakai sebagai pegangan yang otentik tuh ini jadi terdapat perbedaan-perbedaan pengguna hak pilih ya bisa terjadi perbedaan nah waktu perbaikan saksi kami meminta untuk melihatkan daftar hadir karena ini mengangkut pengguna hak pilih yang mulia nah begitu itu yang mau disampaikan jadi tidak kita tidak memusulakan sesatu planonya nah ketika kenapa tidak mempersoalkan sesatu plano tapi instrumen kita untuk yakin untuk ngecek adalah sesatu plano jadi hasil sesatu plano itu kan yang di input yang mulia ke sirekap namanya kan sirekap sekarang nah itu terjadi ketika gini gini saudara kuasa pemohonnya kami sudah paham si rekap itu sama dengan situng betul tak termohon sebagai alat bantu untuk memberikan transparansi dari awal terhadap prolehan hasil tetapi itu memang sistemnya bergerak terus sehingga kalau tidak ada kecocokan kemudian keluar tanda merah kan begitu termohon nah seperti itu tetapi untuk kemudian melihat validasinya terhadap prolehan itu memang harus pada kotak suara dengan melihat kotak suara itu sama ini C1 jadi yang mulia yang membingungkan saksi itu kan begini sesatu plano itu yang dipakai untuk meng-input ke serekap tapi kemudian di serekapnya hasilnya justru merah itu loh itu merah itu karena masih memerlukan perbaikan tidak sesuai yang mulia jadi makanya ketika ada ketidaksesuaian itu jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah suara-suara terpakai dan suara sah di rasa makanya saksi minta untuk menghadirkan daftar hadir nah memperhatikan daftar hadir dibawa itu ada terwohan daftar hadir kita bawa ya mulia izin menyampaikan yang mulia bahwa di saksi saksi yang hadir hari ini kebetulan saya direkap kecamatan lembah gemati sebagai koronator hadir di sana bahwa saksi yang hadir hari ini tidak ada keberatan di saat rekapitulasi kecamatan terkait dengan prolen suara di TPS 6 saling 4 oke jadi saudara Riki ini tidak keberatan ya oke anda Pak Riki keberatan waktu itu saya dari awal yang mulia dari awal saya sudah keberatan karena saya kan memang betul saya tidak pakar dalam hal kerekat pimpinan akan tetapi dengan adanya warna merah itu saya ingin melihat apakah sekarang sekarang stop ya apa artinya tanda merah itu tanda merah itu bisa saja disebabkan oleh belum ter inputnya semua data pemilihan di setiap TPS yang ada di kecamatan jadi itu merah itu karena masih dinamis ya masih dinamis oke itu selesai itu selesai kalau kemudian kita melihat di C1 Plano itu kan sudah selesai kan disitu di C1 Plano sudah selesai itu final kan disitu final kemudian di rekap kecamatan finalnya itu adalah ketika kita sudah print out lalu kemudian ditanda tangan oleh saksi berusaha sebuah rekapitulasi di tingkat kecamatan yang mulia oke ya cukup ya gitu saksi ada lagi yang akan ada sampaikan saya ingin melanjutkan di final itu kita sudah anggap cukup yang lain persoalan ini sudah cukup kita sudah menangkap apa yang akan Anda persoalkan yang mengenai itu TPS 9 apa persoalannya dalam konten apa ini pimpinan dalam hal keteksi saya hari ini adalah saya mencurigai ketidaksesuaian ketidaksesuaian itu berawal dari sistem yang merah tadi itu pimpinan sehingganya kami kewalahan untuk melihat tetap terhadir sehingga pada waktu itu iya ternyata begini dalil saudara pemohon itu untuk TPS 6 TPS 9 dan TPS 11 itu sebetulnya persoalannya sama ya jadi itu tadinya merah tapi kemudian setelah ditanda tangani dan semuanya setuju itu sudah final berarti ya oke jadi finalnya angka itu saya tidak menandatangani hasil tersebut pimpinan iya betul Pak Riki tidak tanda tangan sebenar kalau tidak ditanya jangan ngomong hei saudara termohon siap ya saudara termohon waktu itu betul saudara Riki tidak tanda tangan untuk di tingkat di tingkat di tingkat kecamatan saudara saksi itu secara keseluruhan menandatangani di hasil kecamatan kecuali negari selimpan kecuali yang di TPS 6 TPS 9 dan TPS 11 semua yang di negari selimpan kemudian saksi yang lain tanda tangan saksi yang lain menandatangani yang mulia oke baik ya jadi saksi yang lain tanda tangan siap yang mulia ada persoalan panwas cam tanda tangan panwas itu kan tidak ada tidak tanda tangan tapi dia tidak tidak ada tidak ada keberatan tidak ada rekomendasi ya oke baik ya Pak Riki cukup itu sudah bisa untuk meyakinkan kita ya pimpinan terima kasih pimpinan ya Pak Arief Rahman sekarang Pak Arief Rahman Anda pada waktu Pekadat jadi apa di dalam struktur pemendangan sosial itu ada yang namanya tim kampanye ada yang namanya relawan saya kebetulan bergabung pada relawan yang mulia Anda sebagai relawan relawan itu tugasnya apa membantu melaksanakan tugas-tugas pemendangan dalam rangka membentuk struktur pemendangan sampai ke tingkat agar ini kalau begitu di dalam pelkada ini Anda tugasnya apa apa yang akan Anda sampaikan di sini pertama pada saat pleno KPU saya ditunjuk sebagai saksi di tingkat pleno KPU Anda saksi di mana di pleno KPU yang mulia pleno KPU di tingkat kabupaten di tingkat kabupaten saksi mandat saksi yang mulia Anda dapat mandat betul Anda dapat mandat dari pablon untuk menjadi saksi di pleno KPU tingkat kabupaten tingkat kabupaten oke terus saya tanya dulu di situ pasangan calon 01020304 semuanya ada saksinya pada saat pleno KPU semuanya hadir berdiri berdiri juga dengan saksi dari calon gubernur namun ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan di sini terkait dengan proses dari CBS proses dari kejamatan lalu berunjung nanti terakhir baru pada saat pleno KPU iya anda kan jadi saksi di pleno tingkat KPU kan iya semua saksi hadir di situ benar ya baik itu plenonya diselenggarakan dimana itu untuk tingkat kabupaten Solok yang ada di sekretariat penda kabupaten Solok dimulai jam berapa sampai jam berapa pleno KPU di Solok umumnya dimulai keumumnya yang anda tahu di situ anda itu hadir di situ jam berapa sampai jam berapa keumumnya jam 9 yang mulia mulai jam 9 sampai jam berapa pada saat jam 12 itu istirahat sholat dan makan 12 istirahat sholat dan makan terus dimulai lagi jam berapa jam setengah 2 setengah 2 sampai sampai sore sore jam berapa sore itu jam berapa jam 6 jam 18 sampai jam 8 jam 18 sudah selesai atau istirahat lagi KPU KPU minta setujuan untuk istirahat lalu lanjut lagi setelah maghrib dimulai setelah maghrib jam berapa 18 berapa jam setengah 8 malam atau jam 7 30 jam 19 30 selesainya sampai jam berapa biasanya kok kelihatannya Anda kan hadir di situ sampai jam berapa jam 10 jam 22 selesai itu itu ada berapa kecamatan yang direkap di tingkat kabupaten ada berapa kecamatan ada berapa betul kecamatan 14 kecamatan jadi kecamatan A sampai yang terakhir 14 itu yang dimulai dari kecamatan mana dulu yang pertama hari pertama ini ada 2 hari oh 2 hari ini yang Anda ceritakan tadi hari yang keberapa hari kedua hari kedua hari yang pertama Anda hadir enggak enggak hadir oh hari yang pertama enggak hadir lah kemudian yang hadir siapa ada saksi lain ada hadir rekan ya terus Anda hadir hari kedua ya hari kedua namanya siapa yang hadir hari pertama Bapak 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 Sadiah baik itu kedua-duanya saksi mandat dari pasangan calon nomor berapa nomor 1 nomor 1 sedua-duanya saksi mandat waktu Anda hadir hari kedua itu pada pukul 9 itu merekapitulasi membahas dari kecamatan mana saya tidak ingat tidak ingat ada berapa kecamatan yang dibahas di hari kedua pastinya juga tidak ingat oh tidak ingat nah ini kalau kesaksian yang begini ini yang susah untuk anu saya itu hanya ngecek apa betul dia di situ gitu loh ini begini ini menyanyakan apa betul dia di situ sehingga kalau itu sudah yakin baru kita melakukan berikutnya caranya begitu nah ini dia tidak yakin dengan dirinya sendiri yang menerangkan sekarang berikutnya Anda jadi saksi di tingkat kabupaten disini Anda akan menerangkan di TPS 4 TPS 6 Nagari Aripan itu kaitannya dengan mana kok bisa tahu jadi dari awal memang saya sudah dipersiapkan untuk menjadi saksi di tingkat treno kabupaten yang diselenggarakan oleh KPU maka dari itu ketua relawan meminta saya selalu mengawasi pelaksanaan pemilihan dan penghitungan suara di TPS lalu berlanjut ke tingkat kecamatan baru menjadi ya sekarang saya spotong dulu Anda kok bisa menyerangkan ada soal di TPS 4 TPS 6 Aripan Aripan Kecamatan Koto Singkara itu Anda disitu sebagai apa pengawas Bukan jadi setelah perhitungan suara pada tanggap pindah saya ditunjuk walaupun masih dalam proses pleno di kecamatan itu diminta untuk bersaksi di KPU atas resah itu saya diminta untuk mendatangi pelaksanaan pleno di tingkat kecamatan untuk mengawasi adalah persoalan-persoalan yang terjadi kalau begitu ini gimana lah ya ini gimana Anda bisa menceritakan TPS 4 dan TPS 6 nagari ini padahal Anda tidak ada dalam posisi sebagai saksi di situ ini ini begini yang mulia saya menurutkan di pleno kecamatan saksi kami yang bernama Rosa itu menyampaikan keberatan karena mendapat laporan bahwa ada pemilih yang ganda di TPS 6 Anda mendapat laporan dari saksi di situ saksi di situ mendapat laporan dari orang yang ada di TPS 4 TPS 6 ini begini nih pemohon kuasanya Anda tidak bisa menghadirkan saksi yang betul-betul dibutuhkan untuk memberikan keterangan yang valid jadi susah ini kita mau ngecek betul jadi ini tiga-tiganya ini tidak bisa memberikan keterangan yang betul-betul di anu sebetulnya begini dalam perkara pilkada kalau memang ada satu persoalan selisih Anda itu sedikit ya ada beberapa TPS yang bermasalah tunjukkan saja TPS-TPS itu DPT-nya berapa anunya berapa selisihnya berapa kalau ini betul-betul terbukti mahkamah mengutus PSU Anda kemungkinan bisa berubah tapi kalau begini ini susah kita mau cari kebenaran material semuanya serba tidak jelas ini coba yang ditulis di sini saksi menerangkan tentang pencoblosan surat-surat pemilih lain oleh petugas KPPS di 24 kalau saya tanya Anda dapat dari mana laporan ini di TPS 24 Nagari Sungai Nanam ini Anda dengar dari mana ini ini kami menyaksikan langsung lewat video atau rekaman cerita yang langsung dari video videonya dijadikan bukti ini akan saya sebentar sebentar saksi saya tanya kuasa pemohon ini ada video mengenai TPS 24 Nagari Sungai Nanam videonya tidak dijadikan bukti karena yang bersangkutan meminta uang untuk videonya bisa diambil yang video itu susah ini Terus kemudian yang berikutnya saksi menerangkan tentang perbedaan jumlah pengguna hak pilih yang tercatat dalam model C hasil salinan dengan penggunaan hak hak pilih tercatat dalam salinan DPT yang telah ditanda tangani oleh saksi ini Anda dapat dari mana Anda itu katanya tadi saksi di tingkat kabupaten gimana itu saksi jadi proses yang saya lewati ketika melaksanakan pleno di kabupaten ini memang banyak sekali kecamatan khususnya di kecamatan saya di kecamatan sepuluh tersegara itu saksi mengisi pelanggu keberatan yang diarahkan oleh DPK kalau memang terjadi pelanggaran seperti pemilihan ganda yang terjadi di terakhir arifat TPS 6 dan 4 isi saja pelanggaran keberatan lalu ini nanti kita bahas dan pelaksanaan pleno ketamatan ini selesai ini begini yang ini yang di TPS 10 nagari salin 4 ini nah begininya mulia dari daftar hadir DPT yang diberikan oleh petugas KPPS saksi kita melakukan melingkari pemilih yang hadir lalu menghitung total sebelumnya sebanyak 270 pemilih menurut DPT yang dimiliki oleh saksi kita ya itu saya terakhir ini yang dari saudara saksi menerangkan perbedaan jumlah pengguna hak pilih dalam pemilihan gubernur dan di kabupaten solok dengan pengguna hak pilih dalam pemilihan bupati kabupaten di solok gimana ini termohon ini gimana saksi bisa terjadi kan ada perbedaan itu bisa terjadi enggak perbedaan itu bisa terjadi yang mulia sepanjang KPU bisa menjelaskan kalau pemilih yang 58 ini memang pemilih pindahan dari luar kabupaten solok dan mempunyai dokumen alima dari DPS asal lalu dengan KTP nya dia hanya diperbolehkan mencoblos surat kuara gubernur bisa terjadi seperti itu kalau dilengkapi dengan dokumen yang secara administrasi memang ada pemilih 58 orang yang hanya punya hak memilih gubernur di kabupaten solok tapi kan mungkin terjadi kan ya termohon mungkin terjadi kan perbedaan ini gimana izin yang untuk pemilihan serentak 2020 ada perbedaan dengan pemilihan sebelumnya bahwa pemilih penghuni lapas itu yang terdata di DPT di luar daerah itu dijadikan DPT di mana di tempat dia di di diinapkan ditahan gitu ini berdasarkan PKPU 17 2020 sehingga menjadi DPT nah kemudian karena dia menjadi DPT tapi hak pilihnya tetap mengacu kepada ketentuan apabila dia berada di luar daerah Kabupaten Solok maka dia tidak dapat memilih untuk gubernur untuk gubernur bisa untuk kabupaten tidak bisa nah inilah yang menyebabkan perbedaan pengguna hak pilih DPT itu oh ya oke iya ada sampai berapa perbedaan itu di Kabupaten Solok Kabupaten Solok itu 11 yang mulia eh 11 11 11 11 11 orang 11 orang tapi untuk jadi ada perbedaan antara pengguna di provinsi dengan di Kabupaten Solok itu hanya 11 11 yang mulia oke tapi begini itu terjadi nggak mungkin nggak saya itu oleh memilih gubernur tapi saya juga diberi untuk memilih Kabupaten Solok tapi kita tidak menggunakan yang Kabupaten Solok karena saya tidak kenal semuanya saya nggak milih tapi yang saya pilih gubernur bisa jadi bisa jadi ada perbedaan perbedaan itu ada perbedaan perbedaan itu disebabkan oleh kejadian itu oke ya apalagi pemohon yang akan Anda sampaikan sekarang giliran dari hakem masih ada cukup ya cukup dari hakem sekarang Anda yang silahkan mendalami di pemohon saksinya 4-4 nya silahkan eh 3-3 nya silahkan bertanya Anda mendalami ke 3 saksi tadi Pak siapa Pak Riki Bu Yoce dan Pak Arief Rahman silahkan 3-3 nya silahkan 3-3 nya hadir disitu para untuk apa itu tunjuk jari kok tunjuk jari dipakai maskernya dipakai kalau nanya juga maskernya dipakai ini yang mau nanya disini dulu yang hadir luring luring ya nanti dulu ini yang luring dulu sudah siap mau tanya yang silahkan yang Pak Riki bisa Pak Riki dulu itu akan mau ditanya itu Pak Riki Pak Riki yang Pak Riki ini kan juga ada kaitannya juga proses Pak Riki tadi dengan kemudian penelitian atau analisa berkaitan samanya tanda tangan yang dalam data hari yang didapat oleh tim ya kan jadi proses di kecamatan kemudian coba dilihat kenapa pengguna DPT-nya berbeda dicoba peroleh daftar hadir kan begitu betul Pak Riki betul nah nah pada saat memperoleh daftar hadir ini daftar hadir ini diperoleh dari siapa Pak Riki dari pihak siapa yang diperoleh daftar hadir atau bisa kita tahu atau gimana dari tim pemenangan kita yang mulia oke ini saya kuasa hukum bukan yang mulia jangan dipanggil yang mulia yang dipanggil yang mulia itu Pak Manahan dan Prof. Eni ini pertanyaan dari ya pertanyaan dari kuasa pemohon nah silahkan diteruskan nah dari tanda tangan yang kemudian diperoleh berupa ini berupa apa ini diperolehnya berupa foto atau fotokopi telah tangan itu terhadir itu berupa foto berupa foto dijadikan bukti enggak itu dijadikan bukti ada bukti ada yang mulia ada yang mulia P berapa P 16 P 16 P 17 P 18 P 19 P 20 P 21 22 sampai P 22 yang mulia sampai P 22 sampai P 22 nah saya lanjutkan ya mulia ya silahkan dari daftar hadir itu kemudian apa yang dilakukan oleh tim berkaitan dengan daftar hadir itu oleh tim paslon pasangan 1 apa yang dilakukan oleh tim setelah mendapatkan daftar hadir berupa foto itu tim kita mencoba untuk menganalisa dan meneliti kemudian melihat banyak sekali kesamaan tanda tangan dari yang satu dengan yang lainnya itu Pak oh gitu ya berarti ada tanda tangan tanda tangan yang sama ya dari atau yang mirip ya itu bisa dicontohkan TPS berapa di misalnya kita bisa contohkan pada TPS 16 TPS 16 negari saling 4 TPS 16 apa TPS 6 TPS 6 TPS 6 TPS 6 kenapa itu ada tanda tangan yang sama atau gimana Pak Riki bisa dijelaskan ada tanda tangan yang sama Pak kita sudah sampaikan bukti dan penjelasan yang mulia bukti P P berapa 16 P16 disitu juga didaftar pengantar apa didaftar bukti pemohon ada penjelasan juga sebetulnya tanda tangan berapa saja yang sama gitu di nomor berapa gitu tanda tangan yang sama yang sama dan mirip coba itu atas nama siapa dicek ini apa bisa diingat atas nama siapa Pak Riki karena namanya nggak ingat tapi nomornya ada yang ingat ingat nomor berapa nomor berapa yang pertama nomor 12 dengan 17 sebentar sebentar nomor 12 di TPS 6 TPS 6 Naga Risa Limpat ya ya TPS 6 Naga Risa Limpat sebentar 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 kita cek dulu bentar TPS 6 Naga Risa Limpat kecamatan Lembah Gumanti ya nomor 12 atas nama ini siapa nih atas nama Eldawati Eldawati nah itu mirip dengan nomor 17 17 17 17 17 24 sebentar 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 orientra Suryani eh Suryano Suryani 17 kan 17 ini 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 tidak 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 sama beda itu ada kemiripan kalau menurut versi kalau mirip itu 24 24 dengan jadi 12 17 24 itu ada kemiripan yang ya kemudian 36 kemudian nomor kemudian 39 namanya Ernita semua ini namanya memang mirip-mirip namanya juga mirip-mirip jadi tanda tangannya memang ada kemiripan sedikit 58 58 65 bentar bentar 65 ini Ernie juga Ernie Fitriani tanda tangannya juga Ernie tapi beda tarikannya 79 79 ya 79 Febri ini beda kalau Febri beda sekali ya begini sekarang pertanyaan dari kita untuk ngecek apakah yang menurut saudara itu tanda tangannya mirip-mirip sekarang itu menguntungkan siapa merugikan siapa kita gak tahu menguntungkan merugikan siapa ya mulia nah iya kalau itu menguntungkan siapa mengerugikan siapa gak intinya disitu analisa dari kami bahwa ada kemungkinan satu orang tanda tangan beberapa tanda tangan berarti satu orang itu bisa mencoblos beberapa kali yang mulia dia mencoblos beberapa kali gitu karena mencoblos beberapa nama daftar hadir sehingga bisa memperoleh lebih dari satu suara suara iya tapi juga tanda tangannya itu tidak mirip sekali tapi tanda tangannya memang beda-beda begitu ya kalau satu atau dua yang mirip sebetulnya kan sudah menjadi apa iya saya tahu itu pasalnya tahu juga gak usah ngajari hakim anda enggak maaf yang dia ya gimana itu KPU anda menghadirkan saksi yang di TPS itu maaf Pak Ketua ya silahkan pada pemohon kuasanya ini dengan analisa yang saudara bangun yang diperoleh ya itu hanya dalam hal kemiripan ya jadi kalau ada kemiripan itu kan bukan yang pasti bisa saudara katakan bahwa itu terjadi penut apa namanya pemberian suara yang double tapi kalau anda bisa membuktikan persis dan yakin dengan nama yang sama tanda tangan yang sama ini baru satu kepastian yang bisa kita pertimbangkan jadi hal mirip itu relatif ya tidak bisa menjadi suatu pertimbangan bagi hakim terima kasih yang mulia silahkan bro begini kuasa pemohon ya ini kan anda mendalilkan TPS 6 9 11 17 kemudian sampai TPS 2 betul kan ya yang anda sebut tanda tangannya mirip-mirip tadi betul ya iya yang mulia kemudian ada yang 11 dan 57 bagaimana caranya kemudian untuk memudahkan anda sebutkan namanya siapa di dalam buktinya itu 55 yang anda dalilkan tanda tangannya mirip itu nama siapa nama siapa ada gak disitu tidak sebutkan bagaimana caranya kita kemudian untuk mengetahui nama ini mirip dengan yang ini nama ini mirip dengan yang ini mestinya kan dalilnya kan harus tuntas seperti itu sehingga kita bisa kemudian mengeceknya langsung tidak anda sebutkan di dalam buktinya juga tidak ada ada tidak buktinya ini ya mulia kebetulan kita itu kan tidak mendapatkan bukti itu dengan dikasih oleh termohon kita mendapatnya dengan memfoto dengan foto itu fotonya tidak bersih apanya sehingga sehingga kemudian anda kalau fotonya tidak bersih begini kemudian hanya menggelundung begini bagaimana kita kemudian untuk mengetahui nama siapa yang anda maksudkan 55 ini yang mirip gimana caranya kita mengamati melihat bukan pertanyaan saya gimana caranya ini anda kan mendapatkan 55 tanah yang hanya mirip 55 itu siapa saja yang perlu kita cek yang mirip-mirip itu tidak anda kemudian buatkan daftarnya ini mirip dengan ini ini mirip dengan ini disini ada kita kan dalam bukti anda dalam bukti anda di P misalnya 16 anda sempatkan gak bahwa ini mirip dengan yang ini iya ada teman mulia ada kalau nama gak ada nama gak ada tapi nomornya ada misalnya nomor 17 dengan nomor 1 itu mirip sama gitu ya dimana anda buatkan dalam bukti gak ada tuh daftarnya bahwa yang nomor 17 mirip dengan nomor yang ini gak ada itu di dalam daftar bukti pemohon yang kita ajukan sebelumnya coba dibawakan itu buktinya dari daftar hadirnya begini yang anda itu peroleh adalah hasil foto sehingga pada waktu dicetak itu memang tidak jelas namanya saya mulia karena nama itu kecil kan yang mulia iya tapi itu tidak jelas sekarang kalau kita menyaksikan bukti dari termohon yang berupa ini bukti termohon T45 T46 itu lebih jelas karena dia langsung ini malah kelihatan sekali kalau itu beda gitu ini lebih jelas ini kalau beda karena punya anda itu buktinya kan hasil foto terus kemudian dicetak kan jadi kelihatan memang mirip-mirip tapi setelah ini itu kita lihat buktinya dari termohon itu karena lebih jelas maka tidak tidak ada keraguan itu nanti kita yang menilai apakah ada keraguan atau tidak terhadap itu ya terima kasih yang mulia ya itu nanti kita nilai apakah ada keraguan kita itu satu orang atau ternyata beberapa orang karena akan kita cross-check antara bukti pemohon dan bukti termohon begitu ya terima kasih yang mulia baik silahkan dilanjutkan mungkin yang dari kuasa hukum apa dari daring oke sekarang yang kuasa hukum dari daring siapa yang akan mendalami silahkan 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 berkait saksi kedua saudara Riki Rizu yang tadi yang menyatakan mengajukan keberatan bahwa saudara saksi di PTK Lombang Rumah Riki Rizu membuat keberatan kompi kejadian khusus pada tanggal 5 Desember yang mendian menandatangani dan juga ditandatang oleh Ketua PTK Lombang Rumah Riki Rizu yang pada intinya saksi keberatan terkait untuk agar bisa meminta daftaran pemilih di seluruh TPS di saliupet itu dijadikan dijadikan bukti oleh pemohon tidak yang mulia tidak ya oh tidak dijadikan bukti jadi kita juga susah ngeceknya itu gimana terus diteruskan intinya kini kami menanyakan kepada saudara saksi setelah saudara saksi membuat keberatan musuh itu apa yang dilakukan oleh PTK menindaklanjutnya atau bagaimana semuanya yang ya itu Anda tahu tindaklanjut Anda sudah keberatan terus kemudian oleh PANWAS Kecamatan atau Bawaslu ada tindaklanjut Pak Riki iya iya pimpinan iya yang mulia gimana oh diulangi yang mulia itu pertanyaannya pertanyaannya kuasa hukum pemohon biasanya setelah saudara saksi menanjutkan keberatan keberatan khusus yang ditandatang saksi juga ditandatang Ketua PTK apa tindakan Ketua PTK terhadap keberatan khusus tersebut pada waktu itu apa tindakannya dia menerima Ketua PTK hanya memberikan selembar surat yang kemudian saya isi kemudian saya tanda tangan dan Ketua PTK juga tanda tanganinya sampai di situ saja Pak baik saya cross-check ke Bawaslu Bawaslu siap ya Bawaslu tahu enggak ini ada persoalan di Negeri Salimpat ini tahu yang mulia gimana coba dijelaskan jadi persoalan yang terjadi waktu rekapitulasi di apa di kecematan Lempah Gumanti Negeri Salimpat itu secara prosedur itu sudah dijelani oleh secara teknis oleh penyelenggara ketika yang bersekutan saudara saksi ini menanyakan tentang kesaksiannya tadi yang juga sudah disampaikan itu juga sudah diakomodir tapi persoalan yang terjadi itu tidak ada laporan habis itu temuan dari pengawas jajaran kami seperti itu yang mulia jadi itu persoalannya tidak bisa diproses lebih lanjut karena dianggap sudah selesai iya oke nah ini ada anu dari dianggap sudah selesai berarti ini masih dipersoalkan lagi ke mahkamah sudah jadi tidak ada laporan lagi di bawah selu tidak ada tidak ada baik silahkan apa lagi terakhir dari pemohon cukup ya cukup ya sekarang dari termohon akan mendalam mingga dari saksi-saksi pemohon baik yang mulia kalau melihat dari keterangan saksi pemohon atas nama Riki dan Yolanda kami pikir tidak ada pertanyaan ya karena memang keterangannya tidak bisa dipertanggungjawabkan tetapi untuk kepertanyaan saksi Kabupaten ya satu yang mulia Pak Arief Rahman tadi Pak Arief Rahman saya mau bertanya Pak Arief Rahman ini ada pertanyaan dari saksi sorry dari kuasa hukum termohon silahkan Pak Arief Rahman saudara saksi apakah selama rekapitulasi di tingkat kabupaten termohon ada melakukan perubahan atau renfai terkait hasil perolahan suara paslon dengar Pak Arief dengar Pak ya silahkan ada waktu itu KPU ingin merempot hasil pemilihan di negara di sekara yang terdapat 5 kelebihan maskernya Pak maskernya tolong dipakai yang betul hidungnya tertutup jadi waktu itu ada siap KPU ingin melakukan repot terhadap hasil perolahan suara di sekara yang berselisi 5 suara pada saat itu Pak Aslu pun mempertanyakan dari mana sumber suara yang 5 ini mohon PBK negara untuk menjelaskan izin yang mulia sebentar dipotong sebentar Pak Arief Rahman gimana yang saya tanyakan itu hasil ya Pak kalau perbedaan yang di sekara itu data pemilih itu mengenai hasil Pak yang ditanyakan apakah ada renvoi-runvoi yang dilakukan mengenai hasil perolehan hasil perolehan hasilnya ada perolehan hasil tapi saya tidak ikut menandatangani renvoi tersebut perolehan hasil suara ya Pak perolehan hasil suara ya jadi kan persoalannya begini waktu itu Pak daftar pemilih tambahan di narai sekarat itu berjumlah 21 orang enggak sekarang gini Pak ada enggak renvoi yang berkenaan dengan hasil penghitungan suara gitu ya ya betul ada enggak ini hasil yang saya ceritakan Pak ini pertanyaannya begini adakah renvoi yang berkenaan dengan hasil penghitungan suara ada atau tidak ada ada yang apa itu renvoinya perbedaan antara daftar pemilih tambahan yang ada di penegara sekarat sebanyak 21 orang suara yang sah dari daftar pemilih tambahan sebanyak 26 orang oke ada lagi maunya dirempois untuk suara yang dirubah dan diakui oleh semua tapi itu adalah sebanyak 26 orang oke dalam hal ini kami sebagai saksi dari laporan tidak membenarkan di rendpois tersebut oke jadi ada perbedaan dari 26 27 itu ya baik silahkan apa lagi mungkin dari prinsipal yang silahkan prinsipal yang mulia saya kira saksi tidak paham dengan apa yang ditanyakan oleh Kepasuh Hukum terkait yang ditanyakan itu nanti kita yang menilai itu anda tidak boleh tidak punya kewenangan untuk menilai yang menilai kita ya siap yang mulia terima kasih ada lagi cukup yang mulia cukup baik dari pihak terkait ada yang akan ditanyakan ke saksi pemohon ada yang mulia silahkan pertanyaannya sama untuk saksi kalau pertanyaan sama tidak perlu ditanyakan kembali sudah maksudnya satu pertanyaan untuk dua orang saksi oke silahkan yaitu untuk saksi atas nama Yose Yolanda kemudian kemudian saksi atas nama Riki baik untuk Bu Yose dan Bu Pak Riki tolong satu pertanyaan yang sama dijawab silahkan tadi dijelaskan bahwa saksi ini tidak melihat langsung tapi menerima laporan-laporan tentang kejadian saat proses pemilihan nah ketika saat menerima laporan itu apakah saksi ini melanjutkan pada saksi-saksi tingkat TPS untuk melakukan keberatan atau tidak menandakan tanangan C hasil salinan apakah dilakukan tindakan itu atau saksi ini menerima laporan itu setelah hasil rekapitulasi cukup ya baik Bu Yose dulu silahkan dijawab baik jadi untuk pertanyaan yang pertama yang mulia Pak saya jawab karena memang untuk maaf Pak ini di TPS berapa yang Anda tanyakan kepada saya 8 atau 28 di seluruh TPS yang Anda terima laporan tadi kan TPS 8 dan TPS 28 baik untuk TPS 08 saya jawab dulu ya Pak untuk TPS 08 memang saksi dalam kita Fajar Maulana tidak membuat surat keberatan karena memang pada kejadian dia tidak berada di tempat itu untuk saksi untuk TPS 08 yang 28 dan untuk di TPS 08 pada waktu itu karena memang saya mendengar laporan iya dan setelah saya proses untuk saksi dalamnya bernama Raffi dia tidak mendengar kejadian itu karena jarak meja dan kursinya dari petugas berpisah kurang lebih 4 sampai 3 meter jadi dia tidak mendengar hal itu oke cukup sekarang sekarang Pak Riki dengan pertanyaan yang sama Pak Riki eh Pak tadi kan saya sudah sampaikan bahwa saya bersaksi di Kecamatan nah kalau laporan dari saksi-saksi kami memang tidak penatangani keberatan tersebut karena mereka tidak mengerti dan tidak tahu kejadian yang sebenarnya yang saya sampaikan kepada Sida ini artinya mereka kan tidak mengetahui kalau ada tanda tangan-tanda tangan itu tanda tangan-tanda tangan yang sama itu nah makanya yang konten yang saya persoalkan tanda tangan-tanda tangan yang sama tanda tangan-tanda tangan yang diduga sama atau mirip ya jadi Anda tidak bisa mempunyai kesimpulan bahwa itu sama ya yang mulia ya mohon maaf yang mulia ya ya kami hanya menduga kalau di dalam terhadir itu ada masalah sehingga kami menjadi mengontot dari awal untuk melihat daftar hadir tersebut untuk melihat akurasinya karena dalam pemahaman kami bahwa rekaputilasi di Ketamatan itu adalah pembuktian dari hasil di KPPS-KPPS yang telah disaksikan oleh saksi-saksi kami begitu Pak iya jadi itu nanti kita yang menilai jadi kita punya bukti dari pemohon kita punya bukti dari termohon untuk terkait ada buktinya itu enggak punya enggak kalau enggak ada kita hanya menyandingkan dua bukti antara kepunyakan pemohon dan termohon tapi setelah saya amati itu lebih jelas buktinya dari termohon nanti kita tinggal cek bagaimana dari Anda ada bukti itu berkenaan dengan itu berkenaan dengan dugaan kemiripan tanda tangan tidak ada yang mulia tidak ada baik ada lagi yang akan Anda sampaikan cukup cukup baik kalau cukup terima kasih ya Bu Yace Bu Yace Pak Riki dan Pak Arief yang sudah memberikan keterangan di persidangan ini Assalamualaikum terima kasih sekarang kita akan mendengarkan keterangan saksi dari pihak termohon sekarang tadi saksi dari termohon silahkan masuk di KPU Pusat Pak Yuda Saputra kemudian Pak Isrok Pak Isrok Mitra Pak Radian ya silahkan maju ke depan sebelum saya minta untuk memberikan kesaksian perlu saya cek dulu untuk pengambilan sumpah perlu atau tidak saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Pak Yung Sekaki Pak Yuda ini SK mengenai Ketua PPK masih berlaku atau sudah habis masa berlakunya sudah habis oleh karena itu perlu disumpah Pak Isrok Ketua KPPS sudah habis ya jawabannya ini untuk menjelaskan Negeri Salayo Ketua KPPS 9 kemudian Pak Radian saksi fakta Ketua KPPS TPS 6 Negeri Arifan yang tadi dipersoalkan ya ketikanya harus disumpah semuanya beragama Islam ya Islam Baik Sudah diambil Baik sebentar Petugas atau rohaniawan yang mendampingi sumpah sudah siap dengan lakukkan silahkan ditaruh di atasnya para saksi ya Saudara saya minta untuk menirukan lafal sumpah yang saya bacakan ya Anda bersumpah menurut agama Islam Islam Baik semuanya ya Ya Yang Tirukan Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Demi Allah Demi Allah Saya bersumpah sebagai saksi Saya bersumpah sebagai saksi Akan memberikan keterangan yang sebenarnya Tidak lain dari yang sebenarnya Tidak lain dari yang sebenarnya Terima kasih Terima kasih Pak Rohaniawan Ya kita mulai dengan Pak Yuda terlebih dahulu Pak Yuda Ketua PPK di mana Jamatan Peng Sekali Baik Baik Di Kecamatan itu ada berapa desa Tiga Yang Tiga Desa Berapa TPS 28 Yang 20 8 TPS Pada Waktu Rekapitulasi di tingkat PPK Ada Persoalan Tidak Semua saksi dari pasangan calon nomor 1 sampai dengan nomor 4 hadir di situ 1 2 dan 3 hadir 4 yang tidak hadir Kenapa kok 4 tidak hadir Tidak diketahui Pasangan nomor saksinya pasangan 1 2 3 tanda tangan hasilnya rekapitulasi 1 2 dan 3 yang tanda tangan Yang Mulia 1 2 3 tanda tangan 2 dan 3 Oh yang 1 enggak Enggak Yang Mulia Oke 1 tidak tanda tangan 2 dan 3 tanda tangan Mas Cam ada di situ Ada Yang Mulia Dari Panwaslam Mas Panwaslam ada persoalan yang terjadi di situ Tidak Yang Mulia Tidak ada Clear ya Tidak ada laporan Tidak ada keberatan Tidak Yang Mulia Tidak ada Ada laporan khusus di situ Peristiwa khusus Tidak Yang Mulia Tidak ada Perolehan suaranya Anda ingat Mohon izin Yang Mulia Boleh lihat Boleh Bukan ujian Silahkan membuka kepaian Anda Makasih Yang Mulia Ya Silahkan Pasangan Nomor 1 2 3 Dapat Berapa Berapa Pasangan 1 1 1 2 8 1 1 1 8 Oke 2 2 5 5 6 2 5 5 6 3 6 0 5 6 0 5 6 0 5 6 6 105 Ya Ya Pasangan Nomor 4 6 1 3 6 1 3 Yang Tidak Sah 171 171 Ada pemilih Pindahan disitu? Ada yang mulia Berapa orang pemilih pindahan? 12 yang mulia Berapa? 12 Waduh gak kedengaran 12 yang mulia 12 Pemilih yang Menggunakan KTP Atau pemilih tambahan? Ada yang mulia Berapa? 44 44 Iya yang mulia Oke Terus sebentar Ada peristiwa Yang Anda ketahui Ada perusahaan kartu suara Surat suara Ada? Oleh petugas BPS Tidak ada yang mulia Tidak ada Tidak Tidak ada Ini yang tidak sah itu Sejumlah 71 Untuk Anda tahu gak Waktu penghitungan suara Di tingkat TPS Yang jumlahnya 28 itu Ada surat suara Yang tidak sah itu Bagaimana? Untuk menentukan suara Tidak sah itu Sesuai dengan ketentuan Yang pertama itu Tidak dicoblos Sama sekali oleh Pemilih yang mulia Oke Terus yang kedua Dicoblos Lebih dari Satu Di dalam Kolom yang berbeda Oke Terus Terus Dicoblos Di luar kolom Yang sudah ditentukan Yang mulia Oke Terus Itulah bagi Itu yang mulia Iya Yang dirusak Disilet Di apa Tidak ada ya Enggak Yang mulia Oke Terus Apalagi yang akan Anda sampaikan Cukup itu ya Iya Yang mulia Baik Kalau begitu Terima kasih Pak Yuda Iya Yang mulia Sekarang berikutnya Pak Isra Bergeser ke Pak Isra Silahkan bergeser ke belakang Pak Yuda Sekarang Pak Isra Pak Isra silahkan duduk Pak Isra adalah ketua KPPS CTPS 9 Negeri Selayo Iya Betul Berapa DPT-nya disitu Pak Isra 237 yang mulia Berapa ulangi 237 yang mulia 237 Yang menggunakan hak pilih berapa Yang menggunakan hak pilih 180 yang mulia 180 Dari yang menggunakan hak pilih Ada pemilih pindahan Tidak yang mulia Tidak ada Ada pemilih tambahan Ada yang mulia Berapa 11 11 Berarti pemilih yang menggunakan DPT disitu jumlahnya berapa Berarti Kalau ada pemilih yang menggunakan pemilih tambahan 11 Pemilih yang terdaftar di DPT disitu berapa jumlahnya 180 dikurangi 11 169 yang mulia 169 Baik Pada waktu selesai penghitungan suara Saksi pasangan calon 1 sampai dengan 4 itu hadir semua Iya hadir ya mulia Semua saksi hadir Semua tanda tangan hasil dari penghitungan suara itu Iya ya mulia Semua tanda tangan Kenapa ragu-ragu Kenapa ragu-ragu jawabnya Saya ulangi Semua saksi tanda tangan Iya yang mulia Jadi 4 saksi Dari 01, 02, 03, 04 Semua tanda tangan Betul? Iya yang mulia Baik Ada kejadian khusus? Ada keberatan? Tidak ada Tidak ada yang mulia Tidak ada semua Baik Semuanya berjalan dengan lancar ya Tidak ada keributan Tidak ada apa-apa di situ Tidak ya mulia Baik Apalagi yang akan Anda jelaskan Tidak ada ya mulia Tidak ada Cukup ya Pak Isra Terima kasih Sekarang 5 warga yang tidak memilih Itu di situ ada warga negara Sebentar Duduk lagi Pak Duduk lagi Silahkan Prof Pak Isra Pak Isra ini ada Dari Profesor Ini Yang mulia Silahkan Itu betul nggak Bahwa benar ada 5 orang warga Yang tidak jadi memilih Karena dilarang oleh Petugas KPPS Oleh KPPS Tidak yang mulia Tidak ada sama sekali Tidak yang mulia Jadi tidak ada yang dilarang sama sekali Di asaran 180 itu Tidak Tidak ada Tidak ada yang mulia Cukup bro Baik Terima kasih Pak Isra Sekarang Pak Radian Pak Radian Silahkan duduk Pak Radian Adalah Ketua KPPS Di TPS 6 Nagari Aripan Betul Betul yang mulia DPT-nya berapa DPT-nya 309 309 Yang menggunakan hak pilih 207 207 Perolehan suaranya Pasangan calon Nomor 1 berapa 33 yang mulia 33 Nomor 2 159 159 Nomor 3 7 07 berarti ya 7 ya Oke 4 05 05 Ini di jumlah 207 betul ini Ya Baik Yang menggunakan hak pilih Di situ Apakah ada Pemilih Pindahan Tidak ada yang mulia Tidak ada Apakah ada Pemilih tambahan Tidak ada Tidak ada juga Jadi semuanya 207 itu Murni Pemilih yang DPT Semua saksi ada Pasangan nomor 1 234 Semuanya saksi ada Ada Semuanya tanda tangan Pada waktu selesai penghitungan suara Tanda tangan Tanda tangan Ada catatan khusus Ada Keberatan Tidak ada Semua clear Tidak ada Persoalan Terus begini Apakah betul Ada Orang yang mencoblos Dua kali Di situ Tidak benar Tidak benar Kok Anda bisa mengatakan Tidak benar Karena pada Dari itu Memang tidak ada Yang mencoblosan Dua kali Oke Jadi semua Berjalan dengan baik Tidak ada Hal-hal yang terjadi Di situ Ada yang sakit Katanya Di anu Petugas datang Ketempat yang sakit Gitu ada Tidak ada Tidak ada juga Baik Prof ada Cukup ya Yang mulia Cukup Baik Sudah cukup Untuk anu Sekarang kita kembali Baik Sekarang dari termohon Silahkan Ada Cukup Cukup yang mulia Cukup Baik Sekarang dari Pihak terkait Ada Yang akan disampaikan Didalami Dari tiga Talon ini Dari tiga saksi ini Cukup yang mulia Cukup Dari pemohon Ada Mau izin ya mulia Silahkan Saya mau nanya Kepada Saksi Yuda PPK Coba tolong Didengarkan Ini saksi Pak Yuda Yang ditanya Pak Yuda Silahkan duduk Itu micnya Jangan diduduki Nanti bau Iya mulia Ya silahkan Pak Yuda Silahkan Pemohon Saudara saksi Saudara saksi Tadi Tadi katanya Di TPS berapa KPPS Di mana Pak Yuda Tidak di TPS Pak Yuda Di PPK PPK mana tadi PPK Pak Yung Sekaki Pak Yung Sekaki Jadi tadi Saksi Ada mengatakan Ada Berapa Tiga orang Hadir gitu ya Hadir saksi Dari pihak Paslon Dan saksi Tadi Menangatakan Paslon 01 Saksi Tidak tanda tangan Apa Alasannya Dia tidak tanda tangan Itu saksi Karena Dia berada Dengan Tidak Diteriankannya Dan Hadir Di Rekapitulasi Ingkat kecamatan Maksudnya Cuma Agak jelas Suaranya Saksi Sudah Sudah Terekam itu Jadi Pak Yuda Saya ulangi Supaya Dijelas Saksi Pasangan Calon Nomor Urut Satu Tidak Tanda tangan Karena Keberatan Karena Tidak Diperlihatkan Daftar Hadir Di Mana TPS 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 mana Itu Seluruh TPS Oke Sudah Alasannya Tidak Melihatkan Apa Saudara Saksi Karena Tidak Ada Alasan Ketika Kami Meminta Alasan Ataupun Data Pemanding Untuk Melihatkan Dokumen Itu Saksi Tidak Bisa Memperlihatkannya Dan Tidak Ada Dokumen Disini Kan Ada Saksi Saksi Dari Pas Lengkos Itu Kan Tidak Puas Gitu Apa Ada Keberatan Gimana Di Waktu Itu Maksudnya Pak Supaya Jelas Saya Ulangi Pertanyaannya Pak Yuda Ini Kuasa Hukum Pemohon Menanyakan Dia Tidak Tanda Tangan Karena Keberatan Karena Mau Melihat Daftar Hadir Dari Semua TPS Tidak Diperbolehkan Ya Kan Ya Terus Gimana Apa Alasannya KPPS Tidak Mau Melihatkan Kenapa Pak Yuda Kok Tidak Memperlihatkan Daftar Hadir Itu Kan Salingan DPD Untuk Mengejek Daftar Hadir Sudah Diberikan Kesaksi Oleh KPPS Oke Jadi Sebetulnya Daftar Hadir Itu Sudah Diberikan Di Tingkat TPS Betul Terlaluan Di Dihidupkan Betul Ya Dihidupkan Betul Yang Melihat Betul Mestinya Itu Saksi Pemohon Saksi Pemohon Saksi Pasangan Nomor Satu Sudah Punya Daftar Hadir Dari Masing-masing TPS Yang Jumlahnya 28 Itu Dari Saksi Mandatnya Yang Ada Di TPS Gitu Pak Yuda Iya Sudah Diberikan Selinan DPD Untuk Dijadikan Daftar Hadir Oke Mau izin Yang Mulia Disini Kami Dapat Kabar Saksi Kita Itu Mau melihat Menyandingkan Apakah Benar Daftar Hadir Yang Hadir Itu Sama Dengan Yang Dengan Tertemohon Itu Alasannya Yang Mulia Baik Kita Nilai Nanti Terus Ada Laki Yang Kedua Mau Nambahkan Aja Bahwa Daftar Hadir Itu Berbeda Dengan Selinan DPT Kan Ada Tiga Yang Mulia Kan Jadi DPD Cuma Satu Ada Tiga Bentuk Jadi Berbeda Jadi Yang Mau Dilihatkan Oleh Saksi Kami Adalah Daftar Hadir Sementara Kalau DPT Cuma Dilingkar Oleh Saksi Kami Tapi Biasanya Yang Dianukan Saya Tanya Termohon Termohon Boleh Nggak Daftar Hadir Di Tiap TPS Itu Diberitahukan Pada Saksinya Untuk Daftar Hadir Di TPS Itu Itu Tidak Boleh Diberikan Pada Saksi Tapi Kalau Difoto Boleh Tidak Boleh Tidak Boleh Baik Kalau Memang Tidak Memolehkan Kita Mau Tanya Apakah Ada Dasar Hukumnya Ada Dasar Hukumnya Nggak KPO Ada Dasar Hukumnya Tapi Terkait Dengan Ada Aturan Kemendakri Juga Untang Undangan Kependudukan Juga Bahwa Di Dalam Data Termasuk Data Yang Dikecualikan Karena Ada NIKK Terima 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 Termasuk Menurut Peraturan Perundangan Data Yang Dikecualikan Baik Ada Lagi Yang Ditanyakan Cukup Cukup Ya Baik Kalau Begitu Kita Sudah Memeriksa Seluruh Saksi Yang Berasal Dari Pihak Termohon Terima Kasih Pak Yuda Terima Kasih Pak Isra Dan Terima Kasih Pada Pak Siapa Satunya Lagi Pak Radian Sudah Memberikan Kesaksian Di Persidangan Ini Silahkan Anda Meninggalkan Tempat Sekarang Yang Terakhir Kita Akan Memeriksa Saksi Dari Pihak Terkait Dari Pihak Terkait Saksinya Silahkan Duduk Pak Ivoni Munir Yang mana Pak Ivoni Munir Oh yang tengah Anda Duduk di Pojo aja Pak Ivoni Biar Urut-urutannya Yang Di Tengah Pak Jondra Pak Jondra Jondra Voltang Oke Di Pak Misardi Yang Pinggir kanan Dari Sisi saya Oke Semuanya Beragama Islam Kita Ambil Sumpah Terlebih Dahulu Ada Petugas Yang Mendampingi Untuk Pemandu Saya Akan Pandu Silahkan Maskernya Supaya Dipakai Semua Itu Nanti Saling Menularkan Itu Hati-hati Baik Siap ya Ini saya Pandu Saya Bacakan Lafal Sumpahnya Anda Menirukan Ya Dengan Sebaik-baiknya Anda Bersumpah Menurut Agama Islam Baik Tirukan Lafal Sumpah Yang Saya Bacakan Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Demi Allah Demi Allah Saya Bersumpah Sebagai Saksi Saya Bersumpah Sebagai Saksi Akan Memberikan Keterangan Yang Sebenarnya Akan Memberikan Keterangan Yang Sebenarnya Tidak Lain Dari Yang Sebenarnya Terima 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 Kasih Pak Rohaniawan Yang Sudah Mendampingi Para Saksi Untuk Bersumpah Silahkan Duduk Pak Sekarang Sekarang kita Satu-satu Dari Pak Ifoni Dulu Baik Pak Ifoni Munir Anda Pada Waktu Pilkada Di Kabupaten Solok Sebagai Apa Terima Kasih Yang Saya Saksi Mandat Di Tingkat Rekapitulasi Kabupaten Yang Oke Saksi Mandat Di Tingkat Kabupaten Kapan Ada Rekapitulasi Di Tingkat Kabupaten Hari Apa Itu Berapa Hari Dua Hari Hari Rabu Dan Hari Kamis Dua Hari Tanggalnya Baik Pada Hari Pertama Mulai Pukul Berapa Sampai Pukul Berapa Selesai Saya Hadir Dari Pertama Sampai Terakhir Yang Dimulai Jam 19 Pagi Kemukaan Kemudian Mulai Penghitungan Itu Dimulai Jam 11 Dan Akhirnya Pada Hari Kamis Selesai Penghitungan Jam 17 25 Dan Ratat Pleno Penetapan Sekitar Jam 9 Malam Hari Kamis 17 Pada Hari Kedua Baik Disitu Pasangan Calon Semuanya Saksi Mandat Hadir Untuk Saksi Mandat Di tingkat Keupatan Yang Mulia Paslon Hadir Yaitu Bapak Mersadias Dan Bapak Yonzi Sameng Saksi Mandat Dua Kami Sendiri Saksi Mandat Tiga Dari Paslon Bapak Keserai Iwan Mantaner Dan Pak Adli Tidak Hadir Saksi Paslon 4 Dari Paslon Bapak Paslon 4 Hadir Jadi Untuk Tingkat Keupatan Saksi Yang Hadir Yaitu Dari Tiga Paslon Oke Jadi Yang Tidak Hadir Paslon Nomor Uro 3 Saksinya Saksi Mandat Paslon Nomor 3 Tidak Hadir Tidak Hadir Baik Kalau Begitu Pada Waktu Terakhir Untuk Menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Semua Saksi Yang Hadir Tanda Tangan Pada Rapat Play 2 Terakhir Saksi Yang Menandatangani Hanya Saya Sendiri Yang Mulia Siapa Hanya Saya Sendiri Saksi Paslon 2 Yang Mulia Oke Saksi Pemenang Pihak Terkait Ini Berarti Yang Tanda Tangan Kalau Yang Tidak Tanda Tangan Karena Alasan Apa Saya Tidak Mengetahui Alasan Tapi Saksi Paslon 1 Terakhir Pada Hari Kamis Malam Mulia Oke Baik Jadi Yang Tanda Tangan Hanya Paslon Nomor 3 Ada Keberatan Ada Catatan Khusus Pada Waktu Pleno Di Tingkat Kabupaten Pleno Di tingkat Kabupaten Yang Mulia Dari Hari Rabu Dihitung Perkesamatan Semuanya Sudah Berjalan Dengan Baik Pada Pada Sebelum Pleno Hari Kamis Malam Paslon Saksi Paslon 2 Penglihatan Saya Mengajukan Keberatan Secara Kepulis Kepada KPU Oke Saya Cek ke KPU Betul Paslon Nomor 2 Saksinya Ada Keberatan Termohon Paslon Nomor 2 Tidak Ada Keberatan Paslon Nomor 4 Ada Keberatan Oke Paslon Nomor 4 Keberatan Keberatannya Karena Termohon Ya Keberatan Terkait Dengan Penyandian Data Yang Kemudian Apa Terkait Dengan Data-data Data Pemilih Yang Kita Renvoi Di Kabupaten Oke Data Mengenai Pemilih Yang Direnvoi Itu Ya Data Pengguna Hak Pilih Itu Oke Ada Yang Tidak Sinkron Oke Terus Silahkan Pak Ivani Munir Sekarang Saya Akan Meneruskan Perolehan Suaranya Bagaimana Yang Mulia Saya Relak Bahwa Keberatan Itu Dilakukan Saksi Paslon Satu Yang Mulia Satu Juga Keberatan Ya Dua Tidak Yang Tidak Jadi Kalau Yang Tiga Tidak Hadir Empat Keberatan Tadi Sudah Disebut Satu Juga Keberatan Ya Yang Mulia Termohon Betul Saksi Saksu Tidak Keberatan Juga Betul Yang Mulia Kenapa Keberatan Paslon Satu Ya Pada Prinsipnya Sama Dengan Apa Keberatan Yang Disikan Oleh Paslon Nomor Empat Nomor Empat Tadi Oke Baik Ada Laporan Ke Bawaslu Mengenai Ini Tidak Ada Laporan Yang Mulia Bawaslu Ada Laporan Tidak Ada Yang Mulia Tidak Ada Baik Sekarang Kita Meneruskan Perolehan Hasil Suara Pak Ivoni Nomor Satu Nomor Dua Nomor Tiga Nomor Empat Perolehan Suaranya Bagaimana Dan Yang Tidak Sah Bagaimana Perolehan Suara Paslon Satu Lima Lapan Lapan Tati Paslon Dua Lima 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 Terus Paslon Tiga Itu Dua Lapan Empat Tiga Ya Terus Yang Terakhir Paslon 22 048 22 22 Berapa 22 048 048 Yang Tidak Sah Tidak Seorang Tidak Sah Itu 69 80 Yang Mulia 63 80 69 69 Mulia 69 80 69 80 69 69 6 Apalagi Yang Anda Sampaikan Cukup Cukup Anda Tidak Mendengar Ada Laporan Kebawaslu Dan Sebagainya Dari Para Pihak Waktu Rekapan Ditingkat Kebawasan Tidak Tidak Ada Baik Kemudian Kita Ke Pak John Travolta Ya Yang Mulia Anda Pada Waktu Belkada Kemarin Jadi Apa Saksi Mandat Kecamatan Kutusingkarak Yang Mulia Anda Saksi Mandat Sebagai Piano Pasangan 02 Di Kecamatan Kutusingkarak Kutusingkarak Baik Di Kecamatan Ini Ada Berapa TPS Ada Berapa Desa Dulu Ada Negari 8 TPS 94 TPS Yang Mulia Oke Persoalan Yang Berikutnya Yang Saya Pengen Mendapat Penjelasan Adalah Apakah Semua Saksi Pada Waktu Rekapitulasi Di Tingkat Kecamatan Itu Semua Saksi 01 02 34 Hadir Enggak Yang mulia Yang Hadir Yang 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 Sampai Sampai Terakhir Tidak Hadir Tidak Hadir Baik Tidak Hadirnya Karena Dia Belum Selesai Sudah Meninggalkan Tempat Dari Awal Tidak Hadir Kemudian Apakah Ada Persoalan Persoalan Yang Terjadi Di Situ Tidak Ada Dua Pasangan Calan Yang Ada Saksinya Tanda Tangan Semua Di Situ Tidak Yang Mulia Yang Pasangan Nomor Dua Kosong Dua Anda Itu Tanda Tangan Yang Nomor Satu Tidak Tanda Tangan Tidak Tidak Perolehan Suaranya Gimana Di situ Yang Perolehan Suara Yang Cemata Segera Ya Perolehan Suara Kosong Satu Kosong Dua Kosong Tiga Kosong Empat Gimana Yang Satu Lima Tujuh Empat Dua Oke Terus Yang Kosong Dua Tujuh Empat Lapan Puluh Ya Yang Kosong Tiga Satu Kosong Satu Dua Ya Yang Terakhir Pasangan Calan Nomor Empat Satu Tiga Sembilan Dua Baik Saya Ulangi Kembali Ya Yang Tanda Tangan Hasil Rekapitulasi Itu Hanya Pasangan Calan Nomor Uro Dua Ya Oke Ada Catatan Khusus Ada Catatan Keberatan Dan Laporan Ke Panluas Cam Tidak Ada 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 lagi Yang akan Anda Sampaikan Dalam Persidangan Ini Cukup Terima Kasih Pak John Travolta Sekarang Pak Misardi Yang ketiga Siap Yang mulia Pak Misardi Pada Waktu Pelkada Jadi Apa Sebagai Sakti Mandat Dalam Rangka Rekabilitasi Penelitian Suara Tiga Kecamatan Yang Mulia Di Lembah Gumanti Tingkat Kecamatan Ya Di Lembah Kecamatan Ini Berapa Desa Atau Berapa Nagari 4 Nagari Yang Mulia Berapa TPS Itu 134 TPS 134 TPS Pada Waktu Perhitungan Atau Rekapitulasi Penghitungan Suara Di Tingkat Kecamatan Ada Saksi Yang Hadir Dari Pasangan Nomor Berapa Yang Hadir Saksi Paslon 1 Kemudian Paslon 2 Dan Paslon 4 Di Terakhir Hadir Terakhir Berapa Hari Anu Dari Tanggal 11 Sampai Tanggal 13 Yang Mulia 3 Hari Paslon Nomor 3 Tidak Hadir Tidak Hadir Paslon Nomor 4 Saksinya Hanya Hadir Di Tanggal 13 Kemudian Setelah Rekapitulasi Selesai Yang Tanda Tangan Saksinya Saksinya Siapa Saksi Paslon 2 Dan Paslon 4 Yang Malah Paslon 1 Tidak Tanda Tangan Tangan Tidak Paslon Nomor 2 Dan Paslon Nomor 4 Malah Tanda Tangan Tanda Tangan Meskipun Hadirnya Hanya Di Hari Yang Terakhir Paslon Nomor Urut 4 Ikut Tanda Tangan Berita Acara Ikut Yang Baik Ada Kejadian Khususus Ada Laporan Keberatan Tidak Ada Anda Mendengar Ada Laporan Kebawas Tidak Ada Akan Menyerangkan Apalagi Saudara Tidak Ada Baik Terima Kasih Pak Misardi Ini Akan Kita Teruskan Pendalaman Oleh Para Pihak Cukup Cukup Dari Para Hakim Sudah Cukup Sekarang Ke Pihak Terkait Terlebih Dahulu Silahkan Pihak Terkait Terima kasih Yang Mulia Khusus Untuk Mendalami Saksi Yang Kami Hadirkan Ini Mohon Untuk Diberikan Kepada Kuasa Hukum Yang Melalui Daring Yang Mulia Oke Oke Silahkan Kuasa Hukum Yang Hadir Melalui Daring Untuk Mendalami Ini Silahkan Terima Yang Mulia Silahkan Saudara Saksi Ini pertanyaan Sekaligus Untuk Saksi Ketiga Tidaknya Tapi pertanyaannya Satu Sama Baik Silahkan Yang Pertama Apakah Di Dalam Rekapitulasi Pada saat rapat tersebut Ada Keberatan Yang Terkait Dengan Pengurusakan Suara Sah Oleh Pemohon Atau Oleh KPPS Jadi Saya Kira Pertanyaan Itu Sudah Saya Ajukan Sebuah Saksi Baik Di tingkat Kabupaten Maupun Di tingkat PPK Di dua PPK Tersebut Mengatakan Tidak Ada Keberatan Itu Cukup Jadi Jangan Menanyakan Yang Sudah Ditanyakan Silahkan Terima kasih Yang Mulia Kemudian Yang Kedua Untuk Pak Ifoni Saksi Mandat Di tingkat Kabupaten Pada Saat Rekab Yang Tadi Dikatakan Keberatan Kemudian Tidak Hadir Keberatan Dan Tidak Tanda Tangan Itu Pada Tanggal 16-17 Saksinya Hadir Atau Hanya Tanggal Terakhir 17 Terima Terima kasih Saksinya Saksinya Hadir Tapi Orangnya Berganti Terus Jadi Maksudnya Yang tidak Tandatangan Di hari terakhir Itu Bukan Yang hadir Di hari Pertama Bukan Bukan Yang hari Pertama Itu Yang hadir Keingetan Bapak Maesadiyas Dan Hari Terakhir Itu Hari Kamis Malam Itu Yang hadir Bapak Alif Rahman Ya Terus Dilanjutkan Itu Untuk Paslon Nomor 1 Yang Saudara Jawab Tadi Untuk Paslon Nomor 1 Kemudian Pada Saat Rekapitulasi Itu Setiap Kecamatan Setelah Ditayangkan Apakah Dari Satu Persatu Kecamatan Setelah Ditayangkan Itu Saksi Ada Keberatan Di Luar Saksi Nomor 2 Untuk Penghitungan Kecamatan Perkecamatan Perolehan Hasil Suara Untuk Masing-masing Paslon Tidak Ada Keberatan Di Saksi Yang Hadir Kecamatan Baik Terus Ados Ada Tidak Ada Keberatan Jadi Untuk Disamatan Perkecamatan Tidak Ada Keberatan Untuk Perolehan Hasil Suara Di Kecamatan Yang Dihitung Kecamatan Saksi Saksi Tadi Apanya Pepek Apa Di Kecamatan Kabupaten Apakah Saudara Saksi Tahu Jumlah DPT Hak Pilih Berbeda Antara Kabupaten Halaman 27 Dan Halaman 32 Jumlah Hak Pilih Jumlah Seluruh Pengguna Hak Pilih Di Apa Di Apa Di Pihak Termohon Itu kan 173 Titik 566 Di Apa Di Tidak terkait Itu 175 Titik 954 Gimana Itu Bisa Saudara Menjelaskan Gimana Itu Saudara Saksi Mengetahui Apa yang Ditanyakan Oleh Kuasa Hukum Pemohon Tidak 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 Tolong Pertanyaannya Diperjelas Disini kan Kita melihat Ada Keterbedaan DPT Antara KPU Sebagai Termohon Dengan Pihak Terkait Saudara Kuasa Pemohon Yang sudah Lihat Di mana Dokumen Apa itu Jawaban Dari Termohon Termohon Dan Pihak terkait Ini jelas Dia tidak tahu Kalau Pihak terkait Itu Halaman 32 Di Pihak Termohon Itu Halaman 27 Jadi Begini Saya ulangi Supaya Jelas Gimana Saya Tuntun Pertanyaan Pemohon Kuasanya Ada DPT Menurut Termohon Menurut Termohon Gitu Iya DPT Menurut Termohon Berapa Jumlahnya Menurut Termohon Itu 173566 173566 Ini DPT Menurut Termohon Iya Terus Kemudian Berbeda Dengan DPT Menurut Pihak Terkait Pihak Terkait Berapa Pihak Terkait 175 954 Diulangi 17 175 954 17 175 954 Iya Tahu Tidak Ada Perbedaan Ini Tidak Tidak Tau Pasti Kayak Gini Tidak Tidak Tau Saya Sudah Menduga Pasti Dia Tidak Tau Begini Tidak Tau Gimana Ya Dilanjutkan Asli ada Tidak Iya Kalau begitu Berapa Jumlah Pengguna Hak Pilih Pada Saat Pemilihan Bupati Anda Tau Tidak DPT Kabupaten Salak Bukan DPT Apa Pengguna Hak Pilih Pengguna Hak Pilih Yang Menggunakan Hak Pilih Di Salak Jumlah Total Seluruh Tau Tidak 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 Pak Iphone Jawab Tidak Padahal itu ada hasil dalam hasil rekap ya Pak ya Iya Tapi dia tidak tahu Saudara Saksi Yang di Apa Yang Pak Iphone Munir Pak Iphone Iya Tadi Bapak Menyatakan Tidak ada keberatan Cuma Saksi Pasangan Calon Nomor Satu Tidak Meneratangani Berita Acara Itu kenapa Sebabnya Pak Kemudian Untuk Saksi Pasangan Satu Ketika Penghitungan Di masing-masing Kecamatan Dia tidak Mengajukan Keberatan Dari hari Rabu Sampai Hari Selesai Di Jam 17.52 Hari Kamis Sore Setelah Akan Dilakukan Rapat Pleno Tingkat Kabupaten Jam 9 Malam Dia Mengajukan Keberatan Secara Tertulis Begitu Betul Jadi di Pleno KPU-nya KPU-nya Kabupaten Kota Ada Keberatan Gitu Pak Ada Keberatan Ada ya Ada Keberatan Cuma di Kecamatan Menurut Bapak Tidak ada Keberatan Tertulis Atau Tidak ada Keberatan Memang Tidak ada Keberatan Sama Sekali Dan Alisan Gitu Maksudnya Menurut Pak Efoni Waktu Di Tingkat Kecamatan Ada Keberatan Tidak tahu Pasti Tidak tahu Tadi kan Bapak Efoni Menyelaskan Juga Sedikit Pak Soal Dekat Kecamatan Yang disampaikan Tadi Pak Makanya Saya tanya Juga Jadi Artinya Ada Keberatan Keberatan Tentang apa Yang di Kota Kota Tidak 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 Saya ingat Saya Yang Dituliskan Itu Saya Tidak 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 Diberikan Keberatan Keberatan KPU Jadi Tidak Diungkapkan Ya Pak Sebelum Sebelum Karena Keberatan Itu Ditulis Oleh Saksi Paso Satu Tidak Tidak Diungkapkan Dulu Baru Ditulis Artinya Diumkapkan Dulu Kemudian Disuruh Tulis Sama KPU Gitu Enggak Tau Apa Yang Ditulis Saksi Paso Satu Tidak Tau Masih Ada Masih Pak Yang Yang Mulia, masih ada Yang Mulia Itu kan sama juga dengan yang saksi yang lain Paslon nomor 1 di kecamatan ya Yang Pak John saksi mandat rekap kecamatan 10 Kota Singkara Pak John? Ya Pak John Gimana ya? Ya Pak John Itu kan saksi juga tidak dicatakan tidak melayungan juga keberatan Tapi tidak menangani berita acara Sebabnya apa itu Pak? Tidak tahu Yang Mulia sebabnya apa? Ya tidak tahu jawabnya Jadi tidak pernah diungkapkan secara lisan oleh saksi pasangan nomor 1? Terungkap di dalam persidangan enggak keberatannya kenapa? Di dalam pleno itu? Tahu Pak John? Terima kasih telah menangani berita acara Yang saya tanyakan Pak John tahu enggak sebabnya pas saksi nomor 1 tidak menangani berita acara? Itu maksudnya? Tidak tahu dia Tidak tahu Tidak tahu Pak ya? Tidak tahu Artinya tidak pernah enggak terungkap Di dalam proses rekap itu Secara lisan Protes atau keberatan dari saksi pasangan calon Di 10 kota secara Tidak ada Tidak ada Jadi peneretanganan itu Artinya Adam Ayum Tapi kemudian peneretanganan Enggak peneretanganan saja gitu Pak? Iya Pak John? Iya Ada lagi? Cukup yang mulia Cukup baik Sekarang yang terakhir Dari termohon ada enggak? Cukup yang mulia Cukup baik Kalau begitu kita sudah Memeriksa seluruh saksi-saksi Apa yang berkembang di dalam persidangan ini Dengan seluruh bukti tertulisnya Akan menjadi catatan Dan akan kina Semuanya kita nilai Ya Saya akan mengasahkan bukti tambahan Pemohon mengajukan bukti tambahan P35 dan Sampai dengan P35 34 sampai 35 Iya benar Kemudian termohon mengajukan bukti tambahan T72 sampai dengan T75 Betul? Dinyalakan itu? Betul Ya yang keras dinyalakan Betul yang mulia Baik Kemudian pihak terkait Mengajukan bukti PT 412 sampai dengan PT 415 Betul? Betul yang mulia Baik Sahkan semua ya Bawaslu Ada yang akan ditambahkan Keterangannya? Atau cukup? Cukup yang mulia Kalau begitu saya tanya sekarang Apakah ada peristiwa-peristiwa khusus? Apakah itu laporan, apakah temuan Yang terjadi dalam PLKDA Kabupaten Solok? Ada enggak temuan atau laporan? Temuan ada, laporan ada Nah itu semuanya sudah diproses? Itu semuanya sudah diproses oleh Bawaslu Kabupaten Solok Ya Baik itu yang berkaitan dengan persoalan temuan ataupun persoalan laporan Semuanya sudah selesai? Clear? Tidak ada masalah? Sudah clear Ada rekomendasi tertentu? Rekomendasi itu berkaitan dengan persoalan netralitas ASN Oke Itu aja Oke rekomendasinya mengenai ada masalah independensi netralitas ASN Iya Itu semuanya terus dilaporkan kemana? KSN? Itu di kami meneruskannya ke provinsi Nanti provinsi yang akan meneruskan ke KSN Oke hanya itu Ada yang lain? Tidak ada Atau cukup? Cukup Baik, kalau begitu semuanya sudah terekam dalam persidangan ini Perlu saya sampaikan kepada semua pihak Bahwa seluruh hasil perkembangan di dalam persidangan ini Bukti tertulis dan seluruh dokumen yang tertulis Semuanya akan kita laporkan dalam rapat perusahaan hakim Yang dihadiri oleh sembilan hakim konstitusi Dan akan mendapatkan pembahasan yang mendalam Secara cermat Dan itu akan diputuskan Saudara-saudara tinggal menunggu Kapan putusan itu akan diucapkan Saudara akan menerima pemberitahuan dari kepanitraan Sebelum saya akhiri ada yang akan dipertanyakan Pemohon Cukup? Cukup Yang Mulia Cukup Termohon, cukup Cukup Yang Mulia Baik, pihak terkait cukup Cukup Yang Mulia Baik, bawah seluruh cukup ya Cukup Yang Mulia Baik, kalau begitu sidang selesai dan ditutup Hadirin di mohon berdiri Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi Meninggalkan Ruang Persidangan Hadirin disilahkan duduk kembali Hadirin yang kami hormati Demikianlah persidangan pada hari Jumat Tanggal 26 Februari 2021 Untuk perkara nomor 77 garis miring php.bub garis datar 19 romawi garis miring 2021 telah selesai Terima kasih Selamat sore Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati